Luan menatap bayangan besar itu dengan mata terbuka lebar. Dia sangat gugup sehingga dia tidak bisa bergerak. Bayangan itu sangat besar sehingga Luan bahkan tidak bisa melihat bagian depan atau belakangnya. Dia hanya bisa melihat tubuhnya yang besar. Selain itu, Luan sangat yakin bahwa bayangan hitam itu tidak terlalu dekat dengannya. Meski begitu, bayangan hitam itu sangat besar. Ketika Luan menemukan bayangan itu, dia bisa mendengar suara mendengung yang berbeda dari suara apapun yang pernah dia dengar sebelumnya. Itu adalah suara laut. Luan melihat benda di bawah dengan kaget. Tidak peduli bayangan apa itu, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk tidak menarik perhatian bayangan, apalagi memprovokasi itu. Karena itu, Luan bahkan menahan napas. Selain memegang lambung kapal dengan erat, dia tidak membuat gerakan atau suara lain. Dia menatap bayangan itu dengan gugup, berharap bayangan itu akan segera pergi. Namun, berdengung. Suara keras lainnya datang. Gelombang suara datang dari dasar lautan ke permukaan. Getaran yang dahsyat tidak hanya membuat ombak bergejolak, tapi juga membuat dada Luan menegang dan dia hampir memuntahkan darah. Bahkan es di tangannya mulai retak. Luan terkejut. Dia dengan cepat menggunakan roda nasibnya untuk menstabilkan es dan mencegahnya pecah. Setelah menstabilkannya secara paksa, Luan menghela nafas panjang. Jika dia tidak menutupi lambung kapal dengan es, getaran barusan akan menghancurkan kapal kayu itu dalam sekejap. Apalagi hatinya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Hanya satu gelombang suara dari bayangan hitam ini sudah sangat kuat. Itu benar-benar menakutkan. Tidak hanya itu, bayangannya sangat besar, tapi bisa bergerak bebas di arus bawah laut yang sangat besar. Apapun poinnya, itu sudah cukup untuk membuat Luan merasa kagum. Namun, adegan yang menyebabkan Luan merasa takut muncul. Setelah dia menstabilkan perahu selama dua tarikan nafas, bayangan itu benar-benar berhenti perlahan. Luan tiba-tiba gemetar dan menatap bayangan itu dengan mata terbuka lebar. Dia yakin dia tidak melakukan apapun untuk memprovokasi itu. Dia bahkan tidak melakukan sesuatu yang ekstra. Jika dia harus mengatakan sesuatu, itu adalah. Dia tidak membiarkan kapalnya hancur. Memikirkan hal ini, tubuh Luan bergetar lagi. Matanya melebar. Mungkinkah bayangan hitam itu dengan sengaja mengirimkan gelombang suara barusan untuk menghancurkan lambung kapal? Atau mungkin, ini adalah permainan bayangan, tapi tidak berhasil, jadi berhenti. Tapi apapun alasannya, bayangan hitam itu tetap berhenti. Saat ini, Luan bahkan tidak berani bergerak. Dia bahkan tidak berani menstabilkan kapal. Seluruh tubuhnya kaku di bawah air laut, benar-benar diam. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan semburan cahaya datang dari kedalaman lautan di depan. Hati Luan bergetar. Dia mendongak, dan ketika dia bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, tubuhnya menegang lagi. Itu adalah sepasang mata. Itu adalah sepasang mata yang sangat besar. Matanya sangat jauh dari Luan, tapi sangat besar dan memancarkan cahaya dingin. Cahaya menerangi seluruh lautan, dengan Luan di tengahnya. Itu sedang menatapnya. Luan tidak berani bergerak. Dia hanya bisa menutup mulutnya dan tubuhnya tegang. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Berdengung. Suara lain terdengar. Kali ini suaranya lebih keras dari sebelumnya. Getaran dari lautan juga lebih kuat. Luan merasakan bahaya yang kuat, jadi dia segera mengoleskan lapisan deep ice ke tubuhnya dan lambung kapal. Retak. Retak. Dalam sekejap, es di Luan dan kapal menjadi lebih tebal beberapa kali. Pada saat yang sama, gelombang suara tiba di depannya. Bang. Hampir seketika, Luan merasakan tubuhnya bergetar. Pada saat yang sama, bagian bawah kapal yang dia pegang dengan kedua tangan hampir jatuh, dan dia terlempar. Namun, Luan mengertakan gigi dan meraih gagang bagian bawah kapal. Dia mengendalikan kapal di tangannya dan tidak membiarkannya terbalik. Off. Bahkan di bawah perlindungan es, Luan memuntahkan setegup darah. Darahnya langsung tersapu di lautan, tidak meninggalkan jejak. Gelombang suara menghilang, Luan akhirnya berhasil menahannya. Pada saat yang sama, dia merangsang bayangan hitam di bawah lagi. Dia dengan cepat melihat ke bawah. Benar saja, kedua mata raksasa bayangan hitam itu masih menatapnya. Meskipun mereka sangat jauh, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan emosi bayangan hitam itu. Emosi itu begitu nyata sehingga datang dari lautan, dan Luan bisa merasakannya di sekujur tubuhnya. Dia bahkan gemetar di dalam hatinya. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan bayangan hitam itu menghancurkan lambung kapal. Jika itu terjadi, kedua wanita itu akan tersapu ombak dalam sekejap, dan dia tidak akan bisa menghentikannya. Kali ini, bayangan hitam itu berhenti sama sekali. Matanya menatap Luan dari jauh, dan cahaya yang dipancarkannya semakin dingin dan suram. Luan juga semakin gugup. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan bayangan hitam itu. Dia hanya bisa berdoa agar segera meninggalkan tempat ini. Namun, hal-hal selalu bertentangan dengan keinginannya. Tanpa peringatan apapun, Luan tiba-tiba merasakan hisapan besar datang dari bawah kakinya, dan itu langsung menelan seluruh tubuhnya. Kekuatan ini begitu kuat sehingga Luan tidak bisa menahannya sama sekali. Perasaan ini berkali-kali lebih buruk daripada tidak berbobot di udara. Hisap ini begitu kuat sehingga tangan Luan yang memegang bagian bawah kapal langsung ditarik menjauh, dan dia tenggelam puluhan kaki. Namun, bukan hanya dia, tapi lambung kapalnya juga sama. Di bawah pusaran hisap yang kuat, seluruh lautan menjadi tidak stabil. Luan dan lambung kapal tenggelam dengan cepat. Hanya dalam tiga napas, mereka tenggelam hingga kedalaman 200 kaki. Huff! Luan mengerutkan kening. Dia belum pernah memasuki kedalaman seperti itu sebelumnya, dan dia tidak bisa langsung beradaptasi dengan tekanan di sini. Tekanan yang kuat membuat kepalanya membengkak, dan dia merasa tidak nyaman. Untungnya, dia adalah seorang guru surgawi, dan pelaut biasa yang paling kuat bisa menyelam hingga kedalaman 300 kaki dengan kekuatannya. Baginya, 200 kaki masih bisa ditahan. Namun, jika dia terus tenggelam dengan kecepatan ini, dia tidak akan mampu menahannya dalam beberapa tarikan nafas, dan dia pasti akan terbunuh oleh tekanan air. Bang! Tepat saat Luan mengkhawatirkan, kekuatan tiba-tiba datang dari punggungnya, dan dia jatuh dengan keras pada sesuatu. Pada saat tumbukan, Luan mengerang, tapi dia segera berdiri. Saat ini, dia kebetulan melihat lambung kapal menabrak bayangan hitam, dan hampir hancur. Melihat hal tersebut, dia segera berenang ke depan dan meraih lambung kapal lagi untuk menstabilkannya. Untungnya, dia baru saja menebalkan lambung kapal. Kalau tidak, tekanan air seperti ini pasti akan menghancurkannya. Kemudian, dia dengan cepat melihat ke bawah kakinya dan sekitarnya. Di bawah kakinya tidak lain adalah tubuh besar dari bayangan hitam. Itu tidak terlihat jelas dari langit, tetapi ketika dia berdiri di atas tubuh bayangan hitam dan melihat sekeliling, dia menyadari betapa besar bayangan hitam itu. Depan dan belakang, sejauh mata memandang. Meskipun hanya ada sedikit cahaya di sini, dan laut yang dingin sangat membatasi persepsi matahari terik sembilan matahari, Luan masih bisa merasakan bahwa ukuran bayangan hitam itu di luar imajinasi. Selain itu, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan bayangan hitam itu. Dia hanya bisa berdiri di atas tubuh bayangan hitam dengan hati-hati, dan dia bahkan tidak berani melarikan diri. Bukan untuk hal lain, tetapi untuk gelombang suara saja, dia tidak tahan. Saat dia ragu tentang apa yang harus dilakukan, bayangan hitam itu tiba-tiba bergerak. Bayangan hitam di bawah kakinya bergetar. Meskipun Luan tidak bisa melihat bagaimana itu bergerak, dia sangat yakin bahwa bayangan hitam itu bergerak. Benar saja, seperti yang dipikirkan Luan, karena pergerakan bayangan hitam, arus bawah laut menjadi sangat tidak stabil. Ini bukan karena bayangan hitam itu menggunakan kekuatan khusus, tapi karena terlalu besar. Akhirnya, setelah empat tarikan nafas, dua sinar cahaya muncul tidak jauh dari sisi kanan Luan. Diselimuti oleh cahaya lagi, tubuh Luan menegang, dan dia bahkan tidak berani menggerakkan satu jaripun. Ternyata bayangan hitam itu memutar kepalanya. Kepala besar muncul di depan Luan, tetapi cahayanya sangat menyilaukan sehingga Luan tidak bisa melihat seperti apa bayangan hitam itu. Saat Luan menoleh karena cahaya yang menyilaukan, bayangan hitam itu bergerak lagi. Kepalanya yang besar mendekati Luan seperti gunung, dan kali ini, kekuatan hisap yang sangat besar muncul lagi. Tapi kali ini, itu tidak menarik Luan ke dasar laut, tapi ke depan. Suara mendesing. Kekuatan hisap yang besar tidak bisa dilawan sama sekali. Luan hanya bisa berjuang dalam arus bawah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sama untuk kapalnya, dan itu langsung tersapu oleh kekuatan hisap. Satu orang dan satu perahu tidak bisa mengendalikan diri sama sekali di laut, dan mereka hanya bisa tersedot oleh kekuatan hisap. Akhirnya, setelah tiga tarikan nafas, cahaya di depannya menghilang, dan Luan akhirnya melihat sesuatu. Di depannya ada gigi besar yang seperti pilar surgawi. 332 Bam! 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 Luan dan perahunya langsung tersedot. Meskipun Luan melihat deretan gigi seperti batu besar, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Akibat hisapan tersebut, dia dan perahunya hanyut di udara. Terlebih lagi, saat mulut bayangan itu tertutup, tidak ada lagi jejak cahaya, dan dia juga tidak bisa melihat apapun. Luan, yang baru saja akan menggunakan scorching nine suns untuk merasakan sekelilingnya, tiba-tiba menabrak sesuatu, membuatnya mengerang. Kekuatan yang baru saja muncul di tubuhnya tersebar lagi. Pada saat yang sama, hisapan lain datang, menyebabkan dia terbang mundur lagi. Setelah beberapa tabrakan, bahkan Luan merasa tidak tahan. Akhirnya, saat dia akan menggunakan alam dewa iblis untuk melawan, hisap tiba-tiba menghilang, dan dia jatuh ke tanah. Kabum! Luan jatuh ke tanah. Dia merasa ada banyak hal di tanah, dan itu bukan hanya tanah. Saat ini, dia tidak ingin menggunakan scorching nine suns lagi. Sebaliknya, dia dengan cepat menggunakan nyala api untuk menerangi sekelilingnya. Apa yang dilihatnya mengejutkan Luan sekali lagi. Ini adalah ruang yang sangat besar. Paling tidak, cahaya api tidak bisa menerangi ujungnya. Di sekelilingnya, ada banyak makhluk di laut. Dia pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, dan dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Ada segala macam makhluk di sini. Sangat jelas bahwa ini adalah perut bayangan. Atau lebih tepatnya, itu adalah tempat bayangan mencerna sesuatu. Namun, yang mengejutkan Luan adalah ini bukan hanya perut, karena di bawah kakinya, ada lantai logam yang sangat besar. Semua makhluk itu tergeletak di lantai besi, dan tidak ada gerakan sama sekali. Di mana perahunya? Hati Luan bergetar, dan dia dengan cepat melihat sekeliling. Dia tidak menemukan di mana perahu itu berada, dan hanya bisa memperbesar nyala api di tangannya, sehingga bisa lebih terang. Kali ini, dia akhirnya melihat bangkai kapal ke arah lain. Hati Luan bergetar, dan dia segera berlari ke sana. Ketika dia tiba di sisi perahu yang rusak, dia menyadari bahwa Yao dan Xiao Tong ada di dekatnya, sedang berjuang di tanah. Setelah melihat ini, Luan langsung menghela nafas lega, dan dengan cepat berlari ke arah mereka berdua untuk membantu mereka berdiri. Pada saat yang sama, dia memberi mereka berdua pil untuk meringankan luka mereka. Setelah minum pil, kedua wanita itu merasa jauh lebih baik. Dengan bantuan cahaya di tangan Luan, mereka melihat sekeliling. Mereka tidak melihat apa yang terjadi di luar, jadi mereka tidak tahu di mana mereka berada. Di mana ini, Xiao Tong melihat sekeliling dan bertanya dengan ketakutan. Di dalam perut makhluk laut, Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Kedua gadis itu terkejut dan melihat sekeliling dengan tak percaya. Meskipun mereka tidak dapat mempercayainya, mereka tahu bahwa Luan bukanlah tipe orang yang suka bercanda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xiao Tong panik dan dengan cepat bertanya, jika ada di perut, bukankah kita akan dicerna? Kerutan Luan semakin dalam. Itu benar, mereka semua akan dicerna. Namun, dia masih tidak tahu bagaimana mereka akan dicerna. Melihat makhluk laut di sekitarnya, beberapa di antaranya hanya tersisat tulang belulang, sementara sebagian besar masih utuh. Sebagian besar hewan membutuhkan lendir dan menggeliat untuk mengonsumsi makanan, tetapi makhluk ini tidak. Luan tidak bisa membayangkan perut logam dan ruang kering. Mungkinkah itu tidak mengandalkan metode biasa untuk menyerap makanan, tapi metode lain? Luan bangkit dan perlahan mendekati makhluk yang paling dekat dengannya. Luan belum pernah melihat makhluk ini sebelumnya, tapi itulah yang paling terpelihara. Dia membungkodan dengan hati-hati mengamati perubahan pada makhluk itu, dan dia membutuhkan waktu untuk membakar sebatang dupa. Dia menatap luka makhluk itu, dan akhirnya, dia menemukan beberapa petunjuk. Cara mengonsumsi makanan tidak melalui lendir, tetapi melalui getaran. Udara di sini sepertinya mengandung zat khusus yang bisa menyebabkan mangsanya bergetar. Apalagi jika ada luka, getarannya akan lebih jelas. Namun, yang membuat Luan khawatir adalah getarannya terlalu lambat. Bahkan orang biasa membutuhkan 2 hingga 3 hari untuk terbunuh oleh sedikit getaran di udara, apalagi makhluk laut yang kuat. Oleh karena itu, ini juga menjelaskan mengapa tempat ini merupakan ruang metalik. Itu mungkin adalah bentuk evolusi untuk mencegah makhluk di dalamnya menyakitinya. Tidak peduli apa, ini terlalu aneh. Namun, pria kabut hitam mengatakan bahwa ada terlalu banyak makhluk aneh di dunia, terutama di laut, di mana terdapat spesies yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ini, Luan kurang lebih bisa tenang. Dia dengan cepat kembali ke kedua wanita itu dan menjelaskan situasinya. Meski dia bisa bertahan lebih lama, kedua wanita itu tidak bisa. Apalagi jika dia tidak melakukan apa-apa, dia masih menunggu kematian. Karena itu, dia harus memikirkan sesuatu. Pikiran pertamanya adalah membiarkan api suci surga ke-9 membakar tempat ini. Api suci surga ke-9 selalu menjadi senjata paling ampuh Luan. Meskipun deep eyes sekuat itu, api suci surga ke-9 dapat memberikan efek yang lebih langsung. Pada saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa api suci surga ke-9 dapat membakar makhluk ini sampai mati. Oleh karena itu, Luan menarik nafas dalam-dalam dan membanting telapak tangannya ke tanah. Dalam sekejap, api setinggi 6 meter muncul dari tanah dan terbakar di tanah. Setelah melakukan semua ini, Luan dengan cepat menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah logam. Ketika dia menemukan bahwa tanah logam meleleh sedikit demi sedikit karena api suci surga ke-9, dia sangat senang. Itu benar-benar berhasil. Api pada awalnya adalah kutukan dari logam. Selain kekuatan api suci surga ke-9, itu benar-benar efektif di perut. Meskipun kecepatan lelehnya sangat lambat, selama itu efektif, Luan percaya diri. Pada saat yang sama api suci surga ke-9 terbakar, seluruh tanah bergetar. Seperti yang diharapkan, binatang raksasa samudera itu juga merasakan kehadiran api suci surga ke-9 dan merasa tidak nyaman. Namun, karena Luan sudah berada di perutnya, bahkan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hanya bisa menyalahkan binatang raksasa ini karena terlalu rakus. Itu tidak membunuh Luan di tempat tetapi menelannya ke dalam perutnya. Karena itu efektif, Luan dengan cepat berlari di tempat yang luas itu. Pada saat yang sama, telapak tangannya terus mengeluarkan api, menyulut daerah sekitarnya. Dia bahkan mencoba melompat ke atas untuk melihat apakah dia bisa membakar bagian atasnya. Sayangnya, binatang raksasa ini terlalu besar. Dia bahkan tidak bisa melihat bagian atas kepalanya setelah melompat. Luan sekali lagi dikejutkan oleh ukuran binatang raksasa itu. Oleh karena itu, dia tidak berpikir untuk membakar binatang raksasa ini sampai mati. Dia mengepung semua api di suatu area, hanya untuk membakar lubang di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, Luan kembali ke sisi kedua wanita itu, terengah-engah. Dia melihat api enam kaki lebar dan tinggi 20 kaki di depannya dan berdoa dalam hati agar dia bisa dengan cepat membakar lubang di dalamnya. Karena ukuran nyala api, getaran ruang menjadi semakin jelas. Luan melihat logam yang meleleh di bawah nyala api dan tidak merasakan kegembiraan atau kebahagiaan. Selama tempat ini tidak terbakar, akan selalu ada variabel. Apalagi, meski tempat ini terbakar dan ketiganya muncul di laut pada saat bersamaan, dia masih bisa menahannya. Namun, dia takut tekanan itu akan membunuh kedua wanita itu seketika. Luan mengerutkan kening dan mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Api di depannya menyala. Setelah beberapa saat, logam di bawahnya telah terbakar hingga kedalaman sekitar enam inci. Luan sangat puas dengan kemajuan ini. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam logam itu, dia yakin api akan membakarnya dalam dua hari. Namun, saat ini, Luan tiba-tiba merasa tercengang karena dia jelas merasa bahwa tubuh binatang raksasa itu tidak lagi bergetar. Apa yang sedang terjadi? Luan mengerutkan kening dan segera menjadi gugup. Tidak ada alasan bagi binatang raksasa ini untuk tiba-tiba menjadi tenang. Sesuatu pasti telah terjadi. Benar saja, seperti yang dipikirkan Luan, seluruh ruang bergetar hebat di saat berikutnya. Bahkan dia hampir tidak bisa diam. Kedua wanita di sampingnya akan jatuh dan ditangkap olehnya. Namun, goncangan hebat ini tidak berlangsung lama. Itu hanya berlangsung selama beberapa nafas. Saat semuanya stabil, Luan menghela nafas lega. Namun, dia sepertinya telah mendengar sesuatu. Gemuruh. 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 Suara itu semakin keras dan jelas. Tepat ketika Luan memikirkan suara apa itu, matanya tiba-tiba terfokus dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tepat ketika dia memikirkan hal ini, suara keras datang dari samping dan membuat kedua wanita itu sangat ketakutan sehingga mereka berjongkok. Pada saat yang sama, di bawah iluminasi nyala api, sesosok besar tiba-tiba muncul di udara. Bang. Sosok besar itu jatuh dengan keras ke tanah dan terus meronta-ronta di bawah cahaya api. Luan melihat sosok besar di kejauhan dan hatinya tenggelam sepenuhnya. Itu adalah binatang raksasa lautan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. 333 Melihat binatang raksasa itu perlahan bangkit dari tanah, hati Luan tenggelam. Ini adalah binatang raksasa yang ditutupi bebatuan. Ketika berdiri, tingginya setidaknya 10 kaki. Mirip dengan manusia, binatang raksasa ini juga memiliki tangan dan kaki. Namun, tubuhnya tertutup bebatuan, membuat orang bertanya-tanya bagaimana ia bisa bergerak di laut. Luan mengerutkan kening dan menatap binatang aneh di depannya dengan hati-hati. Segera, dia mengerti apa itu getaran. Itu adalah suara melahap bayangan besar, dan monster batu yang dikirim ke sini mungkin untuk membunuhnya. Benar saja, ketika binatang buas itu berdiri dan melihat Luan dan dua lainnya, ia segera mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Luan mengerutkan kening dan melindungi kedua gadis di belakangnya. Dia berdiri di depan dan memandangi binatang buas itu. Bang! Binatang batu itu sepertinya sudah gila dan meninju logam di bawah kakinya. Namun, meski kuat, logamnya lebih keras. Kekuatan yang begitu kuat menghantam logam, tetapi itu membuat dirinya terbang dan kemudian jatuh ke tanah. Mengaum! Raungan lain terdengar, tetapi bahkan tidak ada gemah di ruang besar ini. Luan memandang binatang batu itu dengan hati-hati. Dari pukulan barusan, dia merasa bahwa binatang raksasa ini setidaknya adalah binatang eksotis peringkat dua. Namun, Luan tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri karena dia tahu tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Jika dia sendirian, itu akan baik-baik saja, tetapi bagaimanapun juga, ada dua gadis. Di kejauhan, binatang buas itu dengan marah bangkit dari tanah dan menamparkan serta menendang tanah. Namun, selain meningkatkan kemarahannya, tidak ada efek lain. Setelah beberapa saat, raksasa batu itu menjadi lelah. Itu berhenti dan melihat sekeliling. Segera, dia melihat Luan di kejauhan. Di batu, matanya menjadi semakin kecil. Pada saat ini, Luan, yang berdiri di kejauhan, merasa semakin tidak nyaman. Rasa krisis membuat otot-ototnya tegang. Mengaum! The Rock Beast meraum lagi dan menginjakan kakinya di tanah. Seperti bola meriam, itu menyerbu ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat dengan keras. Itu terlalu cepat, seolah tiba-tiba menghilang. Luan tidak mundur. Sebaliknya, matanya langsung diwarnai merah. Pupil merahnya tampak sangat aneh dalam kegelapan. Ada dua gadis di belakangnya. Dia tidak akan mengelak. Mengaum! Dengan raungan lain, binatang buas itu meninju tanpa gerakan mewah. Melihat ini, Luan sama sekali tidak takut. Lapisan deep ice muncul di tangan kanannya, dan dia melayangkan pukulan ke lawannya. Bang! Dalam sekejap mata, kedua tinju itu bertabrakan, dan kekuatan besar membuat keduanya terbang beberapa meter jauhnya sebelum keduanya berhenti. Mereka seimbang. Mata Luan dingin dan alisnya berkerut. Dia melihat binatang batu di depannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Adapun Rock Beast, ia mengeluarkan serangkaian raungan, seolah-olah itu bahkan lebih marah karena tidak melampiaskan amarah di dalam hatinya. Bang! Tubuh The Rock Beast meledak lagi, langsung menuju Luan. Namun, kali ini, Luan bahkan lebih cepat darinya dan memimpin untuk bergegas ke sana. Tujuannya sangat sederhana. Dia ingin menjauhkan medan perang sejauh mungkin agar kedua wanita itu tidak terpengaruh. Dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak ruang untuk menampilkan keahliannya. Suara mendesing. Pria dan binatang itu bertemu lagi. The Rock Beast meninju, dan kekuatan besar menyapu pipi Luan dengan suara yang menusuk telinga. Kali ini, Luan tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia dengan cepat berbalik di udara dan berputar di depan Rock Beast seperti gasing. Ketika dia dekat dengan dada binatang batu, mata merah Luan menyipit, dan dia segera membuang telapak tangan yang menyala-nyala. Api-api suci surga ke-9 mendarat di dada binatang batu tanpa celah, dan itu langsung didorong mundur. Namun, Luan terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Api suci surga ke-9, yang selalu berhasil, sebenarnya gagal kali ini. Api suci surga ke-9 yang mengenai dada batu binatang tidak membakar batu itu. Sebaliknya, ada lapisan cairan kental di atas batu. Ketika api suci surga ke-9 melayang ke permukaan cairan, cairan itu jatuh dan membawa api suci surga ke-9 turun bersamanya. Luan terkejut. Pada saat ini, binatang batu telah menarik lengannya dan terbang ke arahnya, mencoba menjebaknya di lengannya. Luan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia berbalik dan menamparkan lengan di belakangnya. Dalam sekejap, dia mengirim salah satu lengannya terbang dan menendang dada Rockbees dengan keras, dengan cepat melarikan diri. Bang! Tubuh Luan meluncur di lantai logam beberapa meter sebelum berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Rockbees di kejauhan, dan hatinya perlahan tenggelam. Alasan utama mengapa dia bisa bertarung melawan Master Surgawi level 2 puncak adalah karena dia mengandalkan api suci surga ke-9. Kalau tidak, ada terlalu sedikit metode yang bisa melukai Master Surgawi level 2. Namun, dia sekarang menyadari bahwa tubuh binatang buas itu ditutupi lapisan cairan kental. Dengan cara ini, api suci surga ke-9 sama sekali tidak berguna. Dengan kata lain, jika dia ingin menang, dia hanya bisa mengandalkan Deep Eyes. Memikirkan hal ini, Luan menarik nafas dalam-dalam, dan dua belati es muncul di tangannya. Kali ini, dia masih akan menjadi yang pertama menyerang. Kedua belah pihak adalah lawan yang tidak saling memahami dengan baik. Siapapun yang menyerang lebih dulu dan menanganinya dengan lebih baik akan menang. Saat Luan bergerak, dua garis merah melintas di kegelapan. Menempel dekat ke tanah, dia dengan cepat bergegas menuju Rockbeast. Udara dingin dari Deep Eyes memenuhi tubuhnya, dan bahkan Rockbeast merasakan gelombang dingin menyerangnya. Bang! The Rockbeast meninju tanah yang akan dijangkau Luan. Namun, Luan sudah melompat, seolah dia sudah mengantisipasi hal ini. Dia memutar setengah lingkaran di udara dan menginjak lengan Rockbeast, meminjam momentum untuk bergegas menuju kepala Rockbeast. Matanya sangat dingin, seperti merah aneh di pupilnya. Namun, meskipun gerakan binatang buas itu tidak secepat Luan, itu tidak terlalu lambat. Saat Luan hendak mencapai kepalanya, tinjunya yang lain telah tiba di depan Luan. Jika Luan bersikeras untuk menyerang kepalanya, maka dia harus menerima pukulan ini secara langsung. Tidak peduli apa, itu jelas bukan pilihan bijak untuk bertarung dengan Rockbeast. Luan juga tidak terobsesi untuk memukul Rockbeast dalam satu pukulan. Oleh karena itu, dia segera melompati kepala Rockbeast dan langsung mendarat di punggungnya. Di seberang udara, Luan menabrak ruang kosong di depannya. Meminjam gaya reaksi, tubuh Luan langsung mendarat di punggung Rockbeast. Melihat tubuh Rockbeast, Luan mengerutkan kening dan menusuk dengan belatinya dengan seluruh kekuatannya. Bang! Ini memukul. Luan sangat senang. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Frost Daggernya langsung tenggelam ke punggung Rockbeast. Pertahanan tangguh itu tidak lagi tangguh di bawah kekerasan dan ketajaman Deep Eyes. Bahkan binatang batu pun sama. Dalam sekejap, itu meledak dengan raungan. Udara dingin Deep Eyes langsung memasuki tubuh Rockbeast. Dengan Frost Dagger sebagai pusatnya, bebatuan di sekitarnya mulai membeku dengan cepat. Namun, pada saat ini, Luan tiba-tiba mendengar suara, retak. Segera setelah itu, bebatuan di punggung Rockbeast yang telah ditusuk tiba-tiba putus dan terpisah dari tubuhnya. Pada saat yang sama, binatang batu dengan paksa berbalik dan mengayunkan lengannya yang tebal ke arah Luan. Terburu-buru, Luan hanya bisa menerima serangan ini secara langsung. Dia menggunakan Deep Eyes untuk melindungi dadanya dan langsung terlempar oleh serangan ini. Bang! Saat dia terbang mundur, Luan bahkan tidak berkedip. Dia menata punggung binatang batu yang telah ditusuk dan melihat batu yang terkelupas dengan cepat memperbaiki diri. Melihat pemandangan ini, Luan langsung mengerutkan kening. Jika dia membiarkan binatang batu terus memperbaiki dirinya sendiri, alam dewa iblisnya mungkin tidak dapat bertahan. Tidak peduli apa, dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Anda ingin memperbaikinya? Tatapan Luan menjadi dingin. Matanya menjadi lebih merah. Dalam sekejap, aura pembunuh dan rasa dingin di tubuhnya meroket. Tubuhnya, yang telah terlempar ke belakang, mendarat di tanah dan bergegas menuju Rockbeast tanpa henti. The Rockbeast tercengang saat melihat Luan bergegas ke arahnya tanpa memperdulikan nyawanya. Namun, itu juga marah karena telah terluka. Itu kehilangan rasionalitasnya dan juga bergegas menuju Luan. Meskipun keduanya telah meningkatkan aura mereka ke tingkat yang lebih tinggi, sudah jelas siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Luan tidak akan pernah membiarkan dirinya kehilangan rasionalitasnya. Dia hanya akan membuat dirinya lebih tenang dan lebih tenang. Melihat penampilan Rockbeast, Luan tahu bahwa dia telah menang. Dibandingkan dengan Rockbeast yang menyerang secara acak, pertempuran Luan bisa dikatakan hampir sempurna. Dia bisa menyerang dan bertahan pada saat yang sama. Segera, semakin banyak belati dimasukkan ke dalam tubuh Rockbeast. Satu belati, dua belati, tiga belati. Lima belati, enam belati. Gerakan Luan mempesona dan tidak dapat diprediksi. Di sisi lain, setelah kehilangan rasionalitasnya dan Luan terus-menerus melukainya, rasionalitas binatang batu menjadi semakin kabur dan serangannya menjadi semakin terbatas. Akhirnya, ledakan. The Rockbeast jatuh ke tanah. Tubuh Luan juga terbang mundur di udara sebelum mendarat dengan mantap di tanah. Dia sedikit terengah-engah saat melihat Rockbeast yang jatuh di depannya. Kemerahan di matanya berangsur-angsur menghilang. 334. Saat mata merah itu menghilang sepenuhnya, sosok Luan bergoyang dan dia berlutut di tanah. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah, membuat lantai logam di depannya menjadi merah. Kedua wanita yang bersembunyi di kejauhan terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka dengan cepat berlari ke sisi Luan. Xiaotong bertanya dengan cemas, Tuan muda, apa kabar? Saya baik-baik saja, Luan berkata dengan lembut, itu hanya gumpalan darah. Kedua wanita itu sedikit lega ketika mendengar ini. Namun, hanya Luan sendiri yang tahu mengapa dia memuntahkan darah. Realm of Demon Gods membutuhkan tubuh untuk mendukungnya. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan sangat lemah. Dengan kata lain, itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Namun, rentetan hal yang terjadi saat dia tersedot ke laut telah membuatnya terluka parah. Paksa menggunakan Realm of Demon Gods akan menyebabkan dia terluka lebih serius bahkan jika dia tidak menderita kerusakan apapun dari monster batu. Luan dengan cepat mengeluarkan pil penambah konstitusi dari cincinnya dan menelannya. Pada saat yang sama, dia duduk di tanah dan pulih dengan cepat. Kedua wanita itu tidak berani mengganggu Luan saat melihatnya seperti ini. Mereka hanya bisa berdiri di samping dengan cemas. Setelah sekian lama, Luan akhirnya menghembuskan nafas dan membuka matanya. Dia bangkit di bawah tatapan khawatir kedua wanita itu dan berbalik untuk melihat api suci surga ke-9 yang masih menyala di kejauhan. Pada saat ini, lantai logam telah terbakar lebih banyak lagi, tetapi api suci surga ke-9 juga telah banyak dikonsumsi. Hanya ada sedikit nyala api yang tersisa. Luan mengerutkan kening. Api suci surga ke-9 adalah satu-satunya hal yang bisa diandalkan untuk melarikan diri. Jika nyala api padam, dia akan menunggu kematian. Karena itu, dia menyeret tubuhnya yang lelah ke nyala api. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan nyala api lagi. Namun, kali ini, dia tidak merilis sebanyak sebelumnya. Dia menjaga beberapa kelonggaran. Hal yang paling dia takuti sekarang adalah binatang bayangan itu akan menelan binatang aneh lainnya. Jika yang lain masuk, dia tidak akan berdaya. Tubuhnya tidak bisa lagi menahan cerukan dari realm of demon gods. Dia hanya bisa menunggu kematian. Namun, semakin seseorang takut akan sesuatu, semakin hal itu akan terjadi. Kalimat ini sangat cocok untuk Luan. Saat dia memikirkannya, seluruh ruang bergetar lagi. Dalam sekejap, tanpa peringatan apapun, ketiganya terguncang ke tanah. Hati Luan tenggelam saat dia merasakan keributan itu bahkan lebih besar dari sebelumnya. Serangkaian suara datang dari jauh, semakin dekat dan dekat, dan semakin keras. Akhirnya, setelah suara ledakan, bayangan hitam kembali turun dari langit. Bang! Luan, yang jatuh ke tanah, menatap benda itu di kejauhan. Kali ini, benda yang masuk bahkan lebih besar dari rock behemoth. Ini adalah singa laut besar yang tingginya lebih dari 20 kaki, dan masih merangkak dengan marah dari tanah. Di depan wajahnya, dua gigi besar terlihat, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Luan memandangi singa laut yang memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya di kejauhan, dan hatinya perlahan tenggelam. Kekuatan singa laut jelas lebih kuat dari monster batu sebelumnya, dan dia sudah berada di ujung tali. Bagaimana dia akan melawan pertempuran ini? Dalam sekejap, matanya diwarnai merah lagi. Luan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menggunakan Realm of Demon Gods, ingin menghabisi lawannya dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, ketika dia menggunakan Realm of Demon Gods, hatinya benar-benar dingin. Itu bukan karena dia tidak bisa mengaktifkan Realm of Demon Gods, tetapi karena persepsi Demon Gods terlalu kuat, memungkinkan dia untuk langsung menentukan kekuatan singa laut ini. Peringkat 3 Binatang Eksotis Binatang Eksotis Peringkat 3 Asli Meskipun itu hanya Binatang Eksotis Peringkat 3, selama itu adalah Binatang Eksotis Peringkat 3, Luan tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia tidak bisa melakukannya, apalagi sekarang. Benar saja, setelah singa laut raksasa berteriak beberapa saat, ia dengan cepat menemukan api di sini, serta tiga orang di samping api. Singa laut, yang tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, meraung saat melihat manusia, dan segera berlari menuju mereka bertiga. Kecepatannya sangat cepat sehingga Luan tidak menyangka akan berlari begitu cepat. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat dipersingkat, membuat Luan merasakan tekanan yang sangat berat. Kalian semua, lari. Luan cepat-cepat berteriak. Kemudian, dia mengerutkan kening dan mulai berlari. Bahkan dia tidak bisa melihat kecepatan eksotis bis dengan jelas. Dia tidak berlari ke arah lawan, tetapi setelah melemparkan dua belati ke singa laut, dia berlari ke sisi lain. Yang ingin dia lakukan adalah memancing singa laut pergi. Benar saja, kedua belati itu tidak menyebabkan kerusakan pada singa laut, tetapi berhasil membuat marah singa laut. Singa laut memandangi manusia yang melarikan diri, lalu meraung dan bergegas menuju Luan. Mendengar raungan di belakangnya semakin keras dan keras, hati Luan tenggelam ke dasar. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk menang, sekarang dia menggunakan Realm of Demon Gods, dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Master Surgawi perantara peringkat dua. Memanggil pria kabut hitam. Luan sedang berjuang di dalam hatinya. Dua bulan lalu, pria dalam kabut hitam telah menyelamatkannya sekali, dan dia tidak pernah muncul lagi. Dia tidak mengganggu pria kabut hitam itu, dan pria kabut hitam itu tidak berinisiatif untuk mencarinya. Luan tidak tahu apakah dia harus mengganggu pria kabut hitam itu, dia bahkan takut karena dia, pria kabut hitam itu akan menghilang sepenuhnya. Bang! Singa laut mengayunkan cakarnya ke bawah, dan pada saat itu, lantai besi di sekelilingnya bergetar. Pada saat kritis, Luan mengandalkan persepsi atasannya untuk memprediksi dan menghindar. Namun, di bawah kekuatan yang luar biasa, bahkan gempa susulan membuatnya terbang mundur, berguling dengan cepat melintasi lantai logam. Setelah melewatkan serangannya, singa laut memandangi manusia yang berguling dan menjadi semakin marah. Itu membanting cakarnya di udara, dan pada saat itu, embusan angin bertiup. Sebelum Luan bisa menstabilkan dirinya, dia merasakan kekuatan besar datang ke arahnya. Luan dengan cepat membentuk penghalang es di depannya untuk menghalangi dampak angin. Namun, yang membuat Luan ketakutan adalah bahwa angin tidak hanya memiliki kekuatan angin, tetapi juga memiliki bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bila angin panjangnya lima kaki, dan mereka sangat kuat dan tajam. Saat bila angin pertama menghantam penghalang es, retakan panjang langsung muncul di penghalang es. Saat bila angin kedua menghantam penghalang es, penghalang es itu pecah dengan ledakan keras. Melihat bila angin yang tak terhitung jumlahnya di depannya, hati Luan dipenuhi dengan kebencian. Dia mengertakan gigi, dan kemarahan muncul di hatinya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menghindari bila angin ini dengan kekuatannya sendiri. Suara mendesing. Bila angin menghantam lantai logam, dan suara kerasnya menyakitkan telinga. Di bawah serangan yang begitu kuat, Luan mulai mengelak dengan seluruh kekuatannya. Bila angin pertama. Bila angin kedua. Dalam tiga napas pendek, Luan telah menghindari lebih dari sepuluh bila angin. Akhirnya, embusan angin bertiup, dan Luan mendarat dengan mantap di tanah, tidak terluka oleh bila angin apapun. Bahkan singa laut di kejauhan melebarkan matanya karena terkejut saat ini. Itu bisa merasakan kekuatan manusia ini, tapi tidak menyangka manusia ini bisa menghindari begitu banyak bila angin. Meski begitu, Luan masih mengalami sedikit kerusakan. Dalam embusan angin, tubuhnya yang sudah terluka parah setara dengan terus menerima pukulan berat. Meskipun dia bisa menghindari bila angin, tubuhnya menjadi lebih berat. Setelah menghindari semua serangan, dia berlutut di tanah dan memuntahkan setegup darah. Batuk, batuk, Luan terus batuk. Sekarang, dia merasa kepalanya mulai kacau, dan bahkan kesadarannya pun menjadi tidak jelas. Bahkan pandangannya menjadi buram. Mengangkat kepalanya, dia memandang singa laut di kejauhan dengan lelah. Singa laut juga menatapnya, dan kemarahan di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih marah karena dia menghindari serangan itu. Singa laut mengaum lagi, dan menamparkan udara lagi. Dalam sekejap, embusan angin bertiup lagi, dan langsung menuju Luan. Ia ingin melihat berapa banyak bila angin yang bisa dihindari manusia ini. Melihat bila angin datang ke arahnya lagi, Luan merasa sengsara. Kali ini, dia tidak bisa mengelak dengan sempurna, dan hanya bisa terhuyung-huyung dan mencoba yang terbaik untuk menghindar. Namun, keajaiban tidak terjadi. Ketika bila angin ketiga datang di depan Luan, Luan tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Oleh karena itu, dia membentuk penghalang es di depannya, ingin memblokir serangan itu. Bang! Bila angin menghantam es, dan dalam sekejap, es itu menghantam Luan dengan sangat kuat. Luan sekali lagi memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang ke samping. Bang! Bang! Tubuh Luan berguling dengan cepat setelah mendarat di tanah, dan hantaman dahsyat itu membuat pikirannya kosong. Ketika dia merasakan angin berhenti, dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia berguling di depan kedua wanita itu. Kedua wanita itu dengan cepat berjongkok, dan menatap Luan dengan cemas. Mulut Luan penuh dengan darah, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, lari. Namun, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kedua wanita itu hanyalah orang biasa, dan bagaimana mereka bisa lolos dari kecepatan bila angin. Di kejauhan, wajah singa laut menunjukkan ekspresi kemenangan, dan dia mengangkat telapak tangannya lagi, dan serangan berikutnya datang. Melihat pemandangan ini, Luan terbakar kecemasan. Saat dia hendak pergi ke kabut hitam untuk meminta bantuan, sebuah suara tiba-tiba datang dari sampingnya. Biarkan aku memberimu restuku. Yao berkata dengan lembut. 335 Suara Yao, seperti genderang petang dan bel pagi, langsung menyerang pikiran Luan. Dalam sekejap, Luan merasakan lautan kesadarannya bergetar. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya tampak bermandikan cahaya suci. Dalam sekejap, semua rasa sakit, lelah, bahkan lemas hilang tanpa bekas. Jika dikatakan bahwa dia adalah orang terluka yang berjuang di ambang kematian, maka dia sekarang adalah seorang pejuang yang penuh energi. Dan semua ini, karena satu kalimat dari Yao. Dalam sekejap, Luan menatap Yao di depannya dengan mata terbelalak. Pada saat ini, temperamen seluruh tubuh Yao mengalami perubahan yang menghancurkan dunia. Jika dikatakan bahwa dia adalah seorang wanita dengan temperamen yang luar biasa sebelumnya, maka saat ini dia adalah seorang dewa. Tidak hanya itu, Luan dapat dengan jelas melihat bahwa mata Yao telah berubah. Matanya memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Sepasang mata itu, sepertinya tatapan dewa. Di bawah tatapan Yao, Luan merasa bahwa dia dengan cepat kembali ke kekuatan puncaknya. Saat ini dia tidak merasakan kelelahan, sebaliknya, dia memiliki energi yang tidak ada habisnya. Namun, ini baru permulaan. Yao dengan lembut mengangkat tangannya yang ramping, dan telapak tangannya dengan lembut diletakkan di atas kepala Luan. Dalam sekejap, tangannya yang ramping bersinar, dan cahaya kemasan langsung menutupi seluruh tubuh Luan. Dengan restuku, aku memberimu kekuatan. Suara Yao sepertinya tidak berasal dari dunia ini. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, Luan terkejut merasakan energi di seluruh tubuhnya meningkat. Setelah kata terakhir diucapkan, Luan merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Dia saat ini, telah jauh melampaui kekuatan aslinya sebagai Master Surgawi tingkat 1. Dia telah menembus batas dan mencapai tingkat 2 Guru Surgawi. Luan merasakan energi di tubuhnya meningkat beberapa kali lipat, dan pikirannya diliputi oleh keterkejutan. Tidak hanya kekuatannya, lautan kesadaran dan energi mentalnya juga telah menerima perluasan yang sangat besar. Dia saat ini, seolah-olah dia adalah Guru Surgawi tingkat 2 yang asli. Selain itu, dia setidaknya adalah Master Surgawi tingkat 2 tingkat menengah. Meski dia tidak tahu apa yang terjadi, posisi Yao di hati Luan telah berubah total. Dia memandang Luan di depannya dengan tak percaya, dan menatap sepasang mata emas itu. Pergi, suara Yao terdengar kosong dan sakral. Tubuh Luan bergetar, dan dia menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Matanya langsung diwarnai merah, dan kekuatan di seluruh tubuhnya sekali lagi meningkat tajam. Bang! Aliran energi meletus dari tubuh Luan. Pada saat itu, Luan menerobos penghalang sekali lagi. Tingkat 3 Guru Surgawi Seorang Guru Surgawi tingkat 3 yang asli. Ini adalah pertama kalinya Luan merasakan kekuatan Guru Surgawi tingkat 3. Dia menatap telapak tangannya dengan mata lebar. Kekuatan ini membuatnya merindukannya. Di kejauhan, singa laut yang hendak melambaikan tangannya tertegun saat melihat manusia meletus dengan kekuatan seperti itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan manusia telah naik ke level yang sama dengannya. Meski tidak tahu apa yang dialaminya, wajahnya langsung berubah jelek. Segera, dia melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, angin kencang dan bila angin menakutkan yang tersembunyi di angin menyapu lagi. Dan kali ini, kekuatannya bahkan lebih besar dari beberapa kali sebelumnya. Namun, Luan sama sekali tidak panik saat dia melihat angin kencang yang datang dari jauh. Dia bahkan tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, dia dengan lembut mengangkat tangannya. Saat dia mengangkat tangannya, lapisan penghalang es muncul setengah zang di depannya. Dalam sekejap, angin kencang dan bila angin menghantam es dengan keras. Namun, kali ini, tidak peduli seberapa kuat bila anginnya, mereka tidak dapat melukai es sama sekali. Selama Luan berada pada level yang sama dengan lawannya, mustahil bagi lawannya untuk menembus deep ice yang keras. Singa laut melihat pemandangan ini dengan kaget. Itu tidak menyangka sepotong es bisa menghalangi bila angin. Kali ini, akhirnya terasa sedikit gugup. Itu berhenti bermain-main dan tiba-tiba meraung ke langit. Raung! Suara itu menyebar jauh dan luas, dan itu melukai telinga orang. Kemudian, tiba-tiba ia membuka lengannya, menarik nafas dalam-dalam, dan dengan keras menamparkan ke arah tengah. Memukul. Suara keras terdengar. Kedua telapak tangan terbanting bersama di depan dadanya. Dalam sekejap, bila angin raksasa muncul dan langsung menuju Luan. Bila angin ini tingginya dua zang dan lebarnya setengah zang, dan itu terlihat jelas. Bila angin sangat cepat, dan berkali-kali lebih cepat dari bila angin sebelumnya. Jika seseorang terkena bila angin ini, bahkan sebuah gunung akan dipotong menjadi lubang yang sangat dalam. Kali ini, Luan tidak menerimanya secara langsung. Bukannya dia tidak bisa, tapi dia tidak mau. Dia dengan cepat membawa kedua wanita itu keluar dari jangkauan bila angin dan meletakkan mereka di tanah. Dia memandangi singa laut besar itu dan mengerutkan kening, lalu dengan cepat bergegas ke arahnya. Kecepatannya saat ini entah berapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Sosoknya seperti hantu, dan dia bahkan tidak meninggalkan bayangan saat dia tiba di depan singa laut. Hanya ada dua garis merah dari kepala ke ekor. Singa laut melihat kecepatan Luan dengan kaget, dan dia menamparkan ke arah Luan. Melihat tamparan yang masuk, mata Luan menjadi dingin. Dia tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, belati es muncul di tangannya, dan dia langsung menamparnya. Bang! Luan terkena tamparan itu, tapi dia menginjaknya dengan kakinya. Pada saat yang sama, belati di tangannya ditusukkan ke telapak tangannya. Dalam sekejap, hawa dingin yang mengerikan menyapu. Singa laut menjerit, tapi untungnya, dia terlalu besar, jadi belati itu hanya menembus kulitnya dan bahkan tidak menembus. Luan juga mengetahui hal ini, jadi matanya dingin. Dalam sekejap, dia membuka tangannya ke kedua sisi. Dalam sekejap, telapak tangan singa laut dipotong oleh Luan, dan di bawah pengaruh es, seluruh telapak tangan tertutup es. Rasa dingin menyapu seluruh telapak tangan singa laut, dan dalam sekejap, telapak tangan itu lumpuh. Pada saat yang sama, Luan merasakan hawa dingin di belakangnya, dan dia langsung melompat ke udara. Tamparan. Tangan singa laut yang lain menamparkan telapak tangannya yang terluka, dan dia menjerit lagi. Luan, yang terbang terbalik di udara, tidak merasa kasihan. Sebaliknya, matanya dingin. Mata merahnya penuh dengan niat membunuh. Luan melambaikan tangannya, dan belati di tangannya tiba-tiba menyapu ke arah kepala singa laut. Singa laut pun merasakan serangan itu. Meskipun salah satu telapak tangannya lumpuh, ia tidak mau mati. Singa laut melambaikan tangan kirinya, dan dalam sekejap, kedua belati itu terlempar. Pada saat ini, kebetulan melihat nyala api yang berkobar tiba-tiba naik di langit. Nyala api itu sangat besar, dan jatuh dari langit ke arahnya. Dengan pelajaran barusan, singa laut tidak berani meremehkan manusia ini. Dengan cepat meraung, dan tiba-tiba, gelombang suara dan angin kencang bertiup ke arah langit, dan dalam sekejap, semua api di langit padam. Namun, pada saat ini, singa laut tertegun. Bagaimana dengan manusia? Singa laut mengangkat kepalanya yang besar. Pada saat ini, langit sangat kosong. Dimana manusia itu tiba-tiba panik, dan dengan cepat menoleh untuk mencari manusia. Namun, saat hendak mencari, ia merasakan gelombang panas yang menakutkan datang dari belakang. Tanpa ragu, segera berbalik dan melambaikan tangan kirinya ke arah api di belakangnya. Dalam sekejap, apinya ditiup oleh aliran udara yang kuat, tapi tetap saja, dia tidak melihat sosok manusia itu. Kali ini, itu benar-benar panik. Namun, tepat saat itu membubarkan api, sesosok menyerangnya dari belakang tanpa peringatan apapun. Sosok itu bergegas menuju punggungnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Luan paling baik dalam memanfaatkan celah antara gerakan finishing. Bang! Luan menusuk deep ice ke punggung singa laut. Kali ini, dia tidak menggunakan belati, tapi es sepanjang dua kaki. Es itu langsung tenggelam ke punggung singa laut, menembus kulitnya, dan dengan kejam menusuk jantungnya. Dalam sekejap, rasa dingin yang mengerikan menyapu jantungnya, dan jantungnya membeku menjadi es batu yang sangat besar. Ekspresi singa laut itu ngeri, dan kemudian secara bertahap membeku, dan tidak bergerak. Pada saat ini, Luan melompat dari punggungnya dan mendarat dengan mantap di tanah di sampingnya. Dia mendongak dan menyaksikan singa laut besar itu gemetaran, dan pada akhirnya, dia bergoyang. Ledakan! Setelah tiga napas, singa laut itu roboh dan jatuh dengan keras ke tanah. 336 Menyusul runtuhnya singa laut, seluruh ruang sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Luan berdiri di depan singa laut, melihat mayat besar singa laut, dia menghela nafas panjang. Setelah itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat pergi ke tubuh singa laut, memotong ototnya, dan mulai mencari. Tidak lama kemudian, Luan menemukan inti kristal di hati singa laut. Inti kristal ini sangat besar, dan seolah-olah dia bisa mendengar suara angin darinya. Setelah itu, Luan berlari ke sisi monster batu raksasa itu, dan juga mengeluarkan inti kristalnya. Inti kristal binatang eksotis peringkat kedua dan inti kristal binatang eksotis peringkat ketiga, nilainya tidak rendah. Setelah menyelesaikan semuanya dengan cepat, Luan dengan cepat kembali ke sisi kedua wanita itu. Pada saat ini, warna merah di matanya sudah menghilang, namun meski begitu, kekuatan di tubuhnya masih belum pudar. Mata Yao juga sudah kembali normal. Perasaan seperti dewa yang tinggi dan perkasa itu juga telah menghilang. Dia sekali lagi kembali menjadi wanita dengan temperamen yang luar biasa. Namun, keterkejutan di hati Luan tidak berkurang sedikitpun. Dia dengan cepat datang ke depan Yao, dan bertanya, Nona Yao, apa yang kamu berikan padaku tadi? Anugerah. Yao tersenyum, dan berkata, ini adalah energi berkah unik keluargaku. Mendengar kata-kata Yao, Luan sekali lagi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang energi berkah. Di masa lalu, dia hanya mendengar tentang lima elemen dan delapan atribut utama. Lalu, energi berkah seperti apa itu? Apa gunanya energi berkah ini? Luan merasakan kekuatan tak berujung di tubuhnya, dan dengan cepat bertanya, apakah aku benar-benar menerobos? Tentu saja tidak. Yao tersenyum lagi, dan berkata, ini adalah berkah dari kehidupan. Ini akan memungkinkan Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda untuk waktu yang singkat, tetapi tidak akan membebani tubuh Anda. Bahkan akan menyembuhkan tubuh Anda. Luan mendengar ini, dan langsung terkejut. Di dunia ini, sebenarnya ada hal yang begitu bagus. Memang, Luan bisa merasakan luka di organ dalamnya berangsur pulih, dan kecepatannya sangat cepat. Perubahan seperti itu membuatnya tidak dapat menerima kata-kata Yao. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Nona Yao, dari mana asalmu? Luan menelan ludahnya, dan bertanya. Sengoku. Yao dengan ringan tersenyum, dan berkata. Jantung Luan berdetak kencang. Dia berkata dengan lembut, jika ada kesempatan, saya benar-benar ingin pergi dan melihatnya. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Yao dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sengoku tidak menerima orang luar. Apalagi, Sengoku memiliki aturan bahwa berkat tidak dapat digunakan pada orang luar. Saya sudah melanggar aturan dengan memberi Anda berkah barusan. Jika keluarga ku tahu, aku akan berada dalam masalah besar. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia tersenyum pahit dan menggaruk kepalanya. Baiklah, aku mengerti. Segera setelah itu, Luan mengerutkan kening, dan bertanya. Nona Yao, berapa lama berkah di tubuhku akan bertahan? Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dua batang dupa, kata Yao. Selain itu, mereka yang telah menerima berkat, tidak dapat menerima berkat lagi dalam sehari. Luan menganggup dengan ekspresi serius. Dengan kata lain, dia hanya bisa mempertahankan kekuatannya selama dua batang dupa lagi. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dua batang dupa, dia akan dipukuli kembali ke keadaan semula. Memikirkan hal ini, Luan menoleh untuk melihat api di kejauhan yang akan padam dan mengerutkan kening. Tidak mungkin baginya untuk menahan kecepatan bayangan itu melahap binatang mistis. Jika ini terus berlanjut, dia masih akan mati. Oleh karena itu, ide membakar lubang di api tidak realistis. Dia harus mengubah metodenya. Karena bisa menelannya, seharusnya bisa memuntahkannya. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah memaksanya untuk memuntahkannya. Adapun bagaimana menghadapinya setelah meludahkannya, itu bukan lagi sesuatu yang bisa dia pertimbangkan. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan sekali lagi menggunakan alam dewa iblis dan dengan cepat tiba di sebelah api. Melihat lubang dalam yang telah terbakar ke dalam tanah, Luan melepaskan kekuatannya. Dia meraung dan membanting telapak tangannya ke tanah. Dalam sekejap, nyala api besar menyebar dengan liar. Nyala api ini tidak melambung ke langit. Sebaliknya, itu menyebar dengan cepat ke area yang sangat luas. Dalam rentang tiga nafas pendek, itu telah menyebar lebih dari 30 meter. Namun, Luan tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia dengan cepat tiba di tempat lain dan melepaskan api suci surga ke-9 lagi, menutupi area yang sangat luas. Apa yang harus dia lakukan sekarang bukanlah membakar lubang di api, tetapi membuat bayangan menderita. Karena dia ingin membunuhnya, dia juga tidak akan membiarkannya dengan mudah. Seperti yang diharapkan, setelah api suci surga ke-9 menyebar ke area yang luas, ruang logam mulai bergetar hebat. Ini berbeda dari getaran melahap sebelumnya. Ini adalah getaran nyata. Pada saat yang sama, Luan mendengar suara mendengung. Jelas bahwa bayangan itu sangat kesakitan. Merasakan rasa sakitnya, Luan semakin bertekad untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dia terus menyebarkan jangkauan api suci surga ke-9. Dia tidak meminta api menjadi besar, tetapi dia ingin membakar seluruh area. Saat api menyebar, ruang mulai bergetar hebat. Bahkan orang tidak bisa diam. Pada saat yang sama, seluruh tanah logam mulai menjadi tidak rata seperti gelombang. Itu mulai bergelombang dengan keras. Setelah Luan menyadari hal ini, dia segera berhenti dan segera tiba di samping kedua gadis itu. Dia berkata kepada kedua gadis itu, mungkin dingin, tapi kamu harus bertahan. Yao Yao dan Xiao Tong mengangguk. Setelah itu, Luan dengan cepat melemparkan lapisan tebal rumah es, membungkus mereka berdua di dalamnya. Pada saat yang sama, dia dengan kuat mengunci tangan kirinya di dalam, mencegah rumah es meninggalkan telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan panas dari sembilan matahari terik ke dalam rumah es untuk mencegah kedua gadis itu mati kedinginan. Kemudian, dia melihat kegelapan di samping. Sebelumnya, dia memperhatikan bahwa tidak peduli apakah itu dia atau dua binatang mistis, mereka semua jatuh dari sana. Meskipun terlalu gelap dan dia tidak bisa melihat pintu masuk gua, dia pasti keluar dari sana. Seperti yang diharapkan, getaran besar tiba-tiba datang. Tanah logam menyapu seperti gelombang dan langsung membuat Luan terbang. Suara mendesing. Luan mengerutkan kening. Sembilan matahari terik terbuka. Dia dengan cepat merasakan sekelilingnya. Sekarang dia setara dengan Master Surgawi level 3, dia bisa merasakan lebih banyak hal. Seperti yang dipikirkan Luan, binatang raksasa itu memang akan memuntahkannya. Namun, untuk mencegahnya mengejarnya setelah meludahkannya, Luan mengerutkan kening. Dia segera merentangkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, kobaran api dilepaskan dari tangannya. Api yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah di sepanjang jalur pelarian. Dari perut monster raksasa itu hingga tenggorokannya, Luan telah mengeluarkan api di sepanjang jalan yang panjang. Yang ingin dia lakukan adalah membuat bayangan hitam itu sangat menderita sehingga dia tidak peduli padanya. Akhirnya, Luan tiba di mulut binatang raksasa itu. Dia melihat ke mulut terbuka di depannya, dan tiba-tiba, air laut mengalir deras. Engah! Setelah suara keras, Luan langsung dimuntahkan oleh bayangan hitam. Saat dia dimuntahkan oleh bayangan hitam, Luan melawan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh tekanan air di sekitarnya dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia bergegas dengan iglo di tangan kirinya. Saat ini, bayangan hitam telah membawa Luan ke kedalaman 400 kaki di bawah air. Dia tidak bisa melihat cahaya sama sekali ketika dia melihat ke atas. Meskipun Luan tidak tahu seberapa dalam dia, karena dia bisa menahan tekanan air, itu berarti tidak terlalu dalam. Benar saja, setelah empat napas pendek, cahaya redup muncul di atas kepalanya. Luan mengaktifkan seni mengemudi air dan berenang dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, setelah 10 napas, dia berhasil mencapai permukaan laut. Huff! Setelah Luan muncul ke permukaan air, dia dengan cepat menjulurkan kepalanya dan bernapas dengan berat. Namun, dia tidak berhenti dan langsung melihat ke bawah air lagi. Dia masih bisa melihat bayangan hitam raksasa itu, tapi bayangan itu tidak mengejar atau menyerangnya. Tampaknya api suci surga ke-9 telah bekerja dengan sukses. Sekarang, bayangan hitam sibuk berurusan dengan api suci surga ke-9 dan tidak punya waktu untuk peduli padanya. Dalam hal ini, Luan tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Apalagi sekarang, dia tahu betapa berbahayanya laut itu. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa ada sebuah pulau di kejauhan. Luan sangat gembira. Dia dengan cepat berenang menuju pulau dengan iglo. Dia tahu bahwa kedua wanita di iglo tidak bisa bertahan terlalu lama, dan ini terjadi setelah dia terus-menerus mengirimkan panas terik matahari ke dalam iglo dari tangan kirinya. Jika terlalu lama, nyawa kedua wanita itu akan dalam bahaya. Lagi pula, berenang tidak secepat berlari. Luan mengerutkan kening dan melompat keluar dari laut. Pada saat yang sama, dia menstabilkan dirinya dengan roda nasib dan dengan cepat berlari menuju pulau di laut. Namun, Luan tidak membiarkan kedua wanita itu keluar. Dia takut akan terjadi perubahan di laut setiap saat, yang akan menyebabkan kedua wanita itu tersedot ke laut. Menginjak laut, Luan bergerak maju dengan sangat cepat hingga dia bahkan menimbulkan gelombang besar di kedua sisi laut. Pulau itu berjarak sekitar 3 mil darinya. Sekarang, Luan hanya memiliki waktu sekitar 30 menit sebelum pemberkatan berakhir. Dia hampir tidak bisa lari ke pulau itu. Setelah beberapa saat, Luan lari jauh. Luan tidak ingin santai. Akhirnya, beberapa detik sebelum pemberkatan berakhir, Luan melompat tinggi dari laut. Pada saat yang sama, dia akhirnya menghentikan iglo. Dia meraih kedua wanita itu dan terbang menuju pantai yang lembut. Bang! Luan dan kedua wanita itu mendarat di tanah dengan mantap. Saat kedua wanita itu mendarat, berkah pada Luan menghilang. Dia kehilangan kekuatannya dan berlutut di tanah. Berkat ini benar-benar tepat waktu, Luan tersenyum pahit sambil berpikir sendiri. 337. Luan menopang dirinya di tanah dengan kedua tangannya. Hilangnya kekuatannya secara tiba-tiba membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, ketidaknyamanan itu hanya ketidaknyamanan psikologis dan gerakan, bukan ketidaknyamanan fisik. Seperti yang dikatakan Yao Yao, berkat itu tidak akan membebani orang. Selain itu, dibandingkan dengan luka-lukanya sebelumnya, Luan merasa bahwa luka-lukanya sebagian besar sudah sembuh. Tidak hanya itu, bahkan Divine Origin Energy miliknya telah banyak pulih, yang mengejutkan Luan. Dia tidak tahu apa berkat itu. Apakah itu keterampilan surgawi dari energi asal ilahi, atau yang lainnya. Melihat kedua gadis di pantai, Luan menggelengkan kepalanya dengan keras untuk menjernihkan pikirannya dan dengan cepat berlari ke arah kedua gadis itu. Baru saja, kedua wanita itu mungkin membeku di dalam igloh, dan sekarang mereka berdua tidak sadarkan diri. Luan buru-buru mengirimkan panas ke tubuh kedua wanita itu, membuat mereka kembali normal. Setelah sekitar setengah jam, suhu kedua gadis itu kembali normal dan wajah mereka menjadi cerah. Segera, kedua gadis itu bangun dan melihat sekeliling. Kami aman untuk saat ini. Luan menghela nafas lega dan berkata, tapi cuacanya masih menakutkan. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sambaran petir jatuh dari langit dan arus bawah di permukaan laut melonjak seolah-olah akan meledak kapan saja. Luan mengerutkan kening dan melihat ke permukaan laut. Sudah sekitar dua jam sejak mereka ditelan oleh binatang bayangan. Namun, langit di sini masih suram, sama seperti dua jam yang lalu. Jelas, akan ada kilat dan guntur di sini. Seperti yang diharapkan, ketika sambaran petir ketiga jatuh dan suara guntur menyebar ke seluruh laut, tetesan air hujan mulai turun dari langit yang suram dan menjadi lebih deras. Luan mengerutkan kening dan berkata, kita tidak bisa tinggal di pantai. Ayo pergi ke hutan. Setelah itu, Luan segera membawa kedua gadis itu ke hutan belakang. Kali ini, dia menggunakan roda takdirnya untuk membuat rumah kayu berukuran sedang. Mereka bertiga memasuki rumah sebelum hujan mulai turun dengan deras. Pakaian mereka basah dan mereka dengan cepat menepuk-nepuk air hujan dari tubuh mereka. Di saat yang sama, Luan mengeluarkan panas dari tubuhnya untuk menghangatkan rumah, membuat kedua gadis itu merasa lebih nyaman. Siaotong, apakah kamu tahu di mana ini? Luan sedikit mengernyit dan bertanya dengan cemas. Siaotong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihat tempat ini sebelumnya dan aku tidak tahu di mana ini. Kerutan Luan semakin dalam. Seperti yang diharapkan, hal yang paling menyusahkan telah terjadi. Setelah ditelan oleh binatang raksasa, ditambah dengan fakta bahwa binatang raksasa itu telah melakukan perjalanan jauh. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Awalnya, mereka masih memiliki harapan untuk kembali ke South Sea City, tapi sekarang, mereka telah kehilangan semua harapan. Faktanya, dia bahkan tidak tahu arah mana yang dia tuju ketika dia berada di lautan. Mereka tidak bisa melihat matahari sekarang, dan mereka tidak tahu berapa lama cuaca ini akan berlangsung. Terlebih lagi, ketika dia baru saja memasuki hutan, dia melihat sekeliling dengan kasar. Hutan ini terdiri dari pohon murni. Tidak ada buah atau apapun yang bisa dimakan. Mereka bertiga terjebak di pulau itu, dan bahkan suasembada menjadi masalah. Gemuruh. Saat Luan tenggelam dalam pikirannya, sambaran petir lainnya menyambar. Langit diterangi, dan hujan langsung meningkat intensitasnya. Hualala. Mulai sekarang, itu akan benar-benar menjadi hujan deras. Hujan sangat deras sehingga bisa menghancurkan tanah di tanah. Banyak tetesan air hujan jatuh dengan lebat di tanah, dan segera, rumput di tanah hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, angin laut juga menjadi kencang. Angin laut yang besar bertiup melewati pulau itu, menyebabkan pepohonan bergemerisik dengan keras dan hampir merobohkan rumah itu. Jika Luan tidak secara paksa menstabilkannya dari dalam, dia mungkin akan benar-benar terpesona. Luan melihat melalui jendela dan melihat ke laut di depannya. Dia melihat bahwa laut mulai melonjak hebat, dan tak lama kemudian, ombak mencapai ketinggian 10 kaki. Ombak besar menghantam pulau itu, dan Luan khawatir pulau itu akan tenggelam. Begitu saja, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, Luan benar-benar menyaksikan kengerian lautan. Di kejauhan, setiap gelombang tingginya 5 kaki, dan setiap gelombang lebarnya lebih dari 3 kaki. Beberapa bahkan lebih dari 5 kaki lebarnya. Ombak menghantam pulau itu, dan bahkan mereka yang berada di hutan pun bisa merasakan getaran di bawah kaki mereka. Selain itu, ini bukan hanya gelombang satu arah, tetapi seluruh pemandangan ke segala arah. Mata Luan menyipit, menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepada dua gadis di belakangnya, Tunggu aku di sini, aku akan keluar. Ketika kedua gadis itu melihat bahwa Luan akan keluar, meskipun mereka takut tanpa dia, mereka menganggupkan kepala. Sebelum Luan pergi, dia menggunakan deep ice untuk menekan sekeliling rumah, memastikan rumah itu tidak tertiup angin, dan segera pergi. Tempat yang dia tuju tidak lain adalah pantai. Karena dia tidak bisa meninggalkan pulau dalam waktu singkat, dia mungkin juga memanfaatkan adegan ini untuk melatih hurat off the ocean. Segera, Luan kembali ke pantai. Ketika dia berdiri di pantai, dia menemukan bahwa sebagian besar pantai telah terendam oleh ombak. Terlebih lagi, ketika dia benar-benar berdiri di depan ombak, dia mengerti betapa menakutkannya ombak tersebut. Hua! Gelombang besar datang menerjangnya. Gelombang yang menakutkan itu sepertinya ingin menelannya utuh. Setiap gelombang begitu luar biasa sehingga dia bahkan tidak bisa bernafas di bawah tekanan. Kemudian, setiap ombak dihantam di depannya, dan angin kencang hampir membuatnya jatuh. Apalagi, saat ombak di pantai meningkat, mereka semakin dekat dengannya. Kemarahan samudera! Kemarahan samudera! Luan memandangi gelombang gelap di depannya, ruang gelap, dan halilintar yang terus-menerus menghantam laut. Dia menekan keterkejutan di hatinya dan memikirkan tentang hurat off the ocean. Jika ini adalah hurat off the ocean, maka dia pasti merasakan sesuatu. Untungnya, Yao memberinya restu, dan sebagian besar lukanya sembuh. Sekarang, dia bisa menggunakan hurat off the ocean di tubuhnya. Sekarang, dia sudah terbiasa dengan cara menggunakan hurat off the ocean, dan apa yang kurang darinya adalah perasaan terakhir. Oleh karena itu, dia melihat lautan yang marah di depannya, dan mencoba meniru pemandangan lautan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia membuka tangannya, dan dalam sekejap, kekuatan mengalir dari telapak tangannya. Namun, yang membuatnya semakin gelisah adalah tidak peduli apakah dia meniru pemandangan di depannya di lautan kesadarannya, atau di tubuhnya dengan roda takdir, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Lautan di depannya masih bergemuruh, tetapi dia begitu sunyi sehingga tidak ada suara. Bagaimana mungkin tidak ada efek? Hati Luan tenggelam. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak dapat berhasil mengolah hurat off the ocean karena dia belum pernah melihat lautan yang sebenarnya dan amukan lautan yang sebenarnya. Namun, pemandangan di depannya begitu megah, dan bahkan Xiao Tong mengatakan bahwa pemandangan seperti itu jarang muncul, dan itu layak disebut hurat off the ocean. Kenapa dia sama sekali tidak merasakan apa-apa? Apa yang dia lewatkan? Luan semakin frustrasi. Meskipun dia ingin menenangkan dirinya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia meragukan bakat kultifasinya. Ada keterampilan surga kelas tujuh yang kuat di depannya. Mungkinkah setelah berkultifasi begitu lama, dia masih belum bisa menembus langkah terakhir? Mungkinkah bakatnya seburuk itu? Semakin dia memikirkan kegagalan hurat off the ocean, bagaimana semua usahanya sia-sia, dan bagaimana orang dalam kabut hitam akan kecewa padanya, frustrasi dan kengganan Luan tumbuh. Namun, dia bukanlah seseorang yang akan menyerah. Meskipun dia mengerutkan kening, dia berdiri kokoh di tempat, dan terus melepaskan hurat off the ocean. Boom-boom-boom. Langit menyala dalam sekejap, dan sambaran petir jatuh dari langit, menabrak tempat yang jaraknya kurang dari 20 kaki dari Luan. Dalam sekejap, terumbu karang hancur berkeping-keping dan terbang keluar, dan sebuah lubang yang dalam muncul. Luan secara alami memperhatikan keributan yang begitu besar. Namun, dia sangat frustrasi sehingga dia tidak mau peduli dengan hal-hal ini. Dia tidak mengerti mengapa dia gagal. Boom-boom. Gelombang besar menghantam di depan Luan, dan ombak itu lebih tinggi dari ketinggian Luan. Seluruh tubuh Luan basah kuyuk, dan bahkan terendam di bawah lututnya. Ombak hendak menenggelamkan pantai, dan Luan sudah berada di laut yang dingin. Pada saat ini, dia sangat frustrasi sehingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, dan itu adalah untuk berhasil menumbuhkan hurat off the ocean bagaimanapun caranya. Boom-boom-boom. Petir lain menyambar ombak tepat di depan Luan. Dalam sekejap, sebuah lubang besar pecah di gelombang, dan pada saat yang sama, kekuatan guntur dan gelombang menyerang Luan, menyebabkan seluruh tubuh Luan mati rasa. Luan, yang sudah frustrasi sampai meledak, merasakan kekuatan guntur dan kilat dan langsung sangat marah. Pada saat ini, gelombang mengerikan lainnya mengikuti dari belakang, dan itu meraung ke arah Luan yang mungil dengan maksud untuk menelannya sepenuhnya. Luan benar-benar kehilangan akal saat melihat ini. Dia dengan cepat menarik lengannya dan meraung di depannya, jangan ganggu aku. Namun, pemandangan yang menakutkan muncul. Saat dia meraung, semua air laut di depannya langsung membeku. 338. S. Di ruang yang gelap dan menakutkan ini, tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun. Mengikuti gemuru ini, dengan Luan sebagai titik awal, Deep Eyes dengan cepat menyebar ke depan. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi kekuatannya sangat besar sehingga membuat orang ketakutan. S. langsung menutupi gelombang besar di depan Luan. Gelombang besar yang akan runtuh dimulai dari akarnya, air laut langsung berubah menjadi S, dan dengan cepat menyebar ke atas. Hanya dalam waktu singkat, gelombang besar setinggi 20 kaki, lebar 60 kaki benar-benar membeku menjadi S. Lebih jauh lagi, gelombang S. yang sangat besar ini bahkan bisa terlihat mengarah ke bawah. Semua ini membuktikan bahwa dibekukan oleh S. S. hanyalah masalah sesaat. Luan melihat pemandangan ini, dan langsung terpana. Kekesalan aslinya menghilang tanpa jejak. Dia menatap dengan tercengang ke lapisan S. yang menutupi langit di depannya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini disebabkan oleh dia. Jangan menyebutkan Master Surgawi tahap akhir level 1, bahkan Master Surgawi tahap akhir level 2 tidak akan dapat langsung membekukan gelombang besar menjadi S. Bahkan menggunakan Realm of Demon Gods tidak mungkin, belum lagi dia bahkan tidak menggunakan Realm of Demon Gods. Namun, lapisan S besar di depannya membuktikan bahwa Luan tidak mengalami delusi. Lapisan S ini memang diciptakan olehnya, dan memancarkan hawa dingin yang tiada habisnya. Ini adalah dinginnya Deep Ice. Dengan kata lain, dia tidak hanya membekukan air laut menjadi S, tetapi dia juga mengubahnya menjadi Deep Ice. Memikirkan hal ini, Luan mau tidak mau menelan ludahnya. Pada saat ini, di balik lapisan S, ada gelombang besar yang menerjang lapisan S, namun tidak mampu merusak lapisan S. Hati Luan bergetar, dia langsung melompat dan terbang tepat di atas lapisan S. Berdiri tinggi di atas lapisan S, Luan memandangi gelombang besar yang setinggi dirinya, dan gemuruh seluruh lautan. Hatinya berangsur-angsur menjadi tenang, dan bahkan matanya menjadi dingin. Dia dengan paksa menarik napas dalam-dalam, sampai dia tidak bisa lagi menarik napas lagi. Pada saat itu, dia mengeluarkan raungan rendah, dan secara bersamaan melambaikan tangan kanannya ke tengah gelombang besar itu. Dalam sekejap, kekuatan yang tak terlihat melonjak. Gelombang besar yang hendak menghantam lapisan S langsung membeku menjadi S dari tengah, dan dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Hanya dalam waktu singkat, gelombang besar sekali lagi membeku menjadi S, muncul sangat tiba-tiba di pantai. Melihat pemandangan ini, tubuh Luan bergetar lagi. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya, bahkan tangannya gemetar. Namun, dia tidak akan berhenti. Dia melompat turun dari lapisan S, dan kembali ke pantai. Kali ini, dia berbalik untuk melihat hutan di belakangnya. Dia mengerutkan kening, dalam sekejap, dia melambaikan tangan kirinya. Suara mendesing. Rasa dingin yang mengerikan menyapu, semuanya dalam sekejap, semuanya dalam jarak seratus kaki di depan Luan tertutup es. Bumi, hutan, 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 bahkan tetesan hujan, dan bahkan tetesan hujan, semuanya membeku di tanah. Disebabkan oleh udara dingin, tidak ada kehidupan sama sekali. Luan menyipitkan matanya dan melihat ke hutan di sisi lain lagi. Kali ini, dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak ke bawah. Dalam sekejap, gelombang besar muncul di depannya. Gelombang besar itu langsung naik ke ketinggian 20 kaki, dan langsung menyapu hutan di depannya. Pada saat ini, Luan mengerutkan kening. Dalam sekejap, mulai dari kakinya, gelombang besar itu dengan cepat membeku. Dalam sekejap, seluruh hutan yang tersapu gelombang besar itu disegel oleh lapisan es. Es mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang, menyebabkan suhu di sekitarnya anjlok. Baru saat itulah Luan berhenti. Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat hasilnya. Akhirnya, dia berdiri diam dan menatap tangannya. Matanya membelalak, dan hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah ini murka samudera? Luan terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa fantasi dan pemahamannya sebelumnya tentang Urat of the Ocean benar-benar salah. Fokus dari Urat of the Ocean bukanlah, lautan, tapi, kemarahan. Lautan hanyalah media dari teknik surgawi ini. Kemarahan adalah inti dari teknik ini. Meskipun ini memang teknik surgawi yang berhubungan dengan air dan es, intinya adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Luan. Setelah percobaan barusan, dia yakin akan banyak hal. Ada dua efek dari teknik ini. Salah satunya adalah membekukan semuanya secara langsung, baik itu air laut atau tumbuhan. Semuanya bisa dibekukan. Yang lainnya adalah melepaskan gelombang besar terlebih dahulu, lalu membekukannya menjadi es. Yang kedua sepertinya merepotkan, tapi sangat berbeda dengan membekukan ombak. Dalam gelombang besar yang dia ciptakan, kecepatan pembekuan bahkan lebih cepat. Selain itu, ini dapat dianggap sebagai efek pengurungan ortodoks. Jika dia bertemu seseorang yang tidak bisa dibekukan dengan es, dia bisa menggunakan metode kedua untuk menyegelnya di dalam es. Setelah berpikir sejenak, Luan mengangkat kepalanya lagi dan menghela nafas panjang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan berhasil mengolah urat of the ocean. Apalagi kali ini, dia tidak memiliki bimbingan dari orang dalam kabut hitam. Dia mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya sendiri. The urat of the ocean berbeda dari Scorching Sun Nine Suns. Meskipun keduanya teknik surgawi kelas 7, masih ada perbedaan besar. The Scorching Sun Nine Suns adalah teknik surgawi yang membutuhkan kultivasi sedikit demi sedikit. Itu mungkin tidak memiliki banyak nilai tempur pada tahap awal, tetapi ketika matahari benar-benar terbit, itu akan menjadi sangat kuat. Di sisi lain, urat of the ocean dapat melepaskan sejumlah besar kekuatan sejak awal, dan itu akan meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan seseorang. Itu sederhana dan kejam, tetapi memiliki nilai tempur yang hebat. Namun, konsumsi urat of the ocean membuat Luan merasa sedikit aneh. Berbicara secara logis, efek sebesar itu seharusnya menghabiskan banyak roda nasib Luan. Namun, setelah melepaskannya tiga kali berturut-turut, Luan merasa roda takdir di tubuhnya telah menjadi kosong. Dengan kata lain, konsumsi hanya mengeluarkan udara dingin dan melepaskan ombak dengan udara dingin itu berbeda. Mungkinkah urat of the ocean benar-benar kuat dalam mengkonsumsi faith will? Tidak peduli apa, Luan akhirnya memiliki teknik surgawi yang kuat untuk diandalkan. Di masa lalu, di antara teknik surgawi yang dia pelajari di Gunung Langit Daceng, hanya teknik manipulasi air yang berguna. Setelah menarik napas dalam-dalam, Luan memikirkan sesuatu dan dengan cepat melihat ke arah rumah kayu di kejauhan. Khawatir dengan kedua wanita itu, dia segera berlari kembali ke rumah kayu. Karena dia telah secara resmi menguasai urat of the ocean, dia tidak lagi terburu-buru. Kembali ke rumah, Luan menyadari bahwa rumahnya agak dingin, jadi dia segera mengeluarkan panas untuk menghangatkan kedua wanita itu. Kedua wanita itu datang ke sisi Luan saat mereka melihat semua yang terjadi di pantai melalui jendela. Apa teknik surgawi barusan? Yao sedikit mengernyit dan bertanya dengan lembut, teknik surgawi terasa sangat kuat bagiku. Tidak apa, Luan tertegun. Dia tersenyum dan balik bertanya, kamu tahu teknik surgawi? Saya tahu sedikit. Yao menganggup dan berkata, ketika saya di rumah, keluarga saya selalu ingin saya berkultivasi. Meskipun saya tidak mau berkultivasi dan apa yang saya kembangkan tidak dianggap sebagai teknik surgawi, saya kurang lebih telah melihat banyak dari mereka. Teknik surgawi Anda dianggap unggul. Sepertinya setidaknya peringkat tujuh, kan? Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar itu. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Yao dengan tak percaya. Dia tidak menyangka dia bisa menebak level teknik surgawi hanya dengan melihat efeknya. Namun, Luan segera tenang. Dia bukan lagi seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Meskipun ada banyak teknik surgawi yang kuat yang dapat dinilai berdasarkan efeknya, mustahil baginya untuk begitu akurat. Ini jelas bukan berdasarkan efeknya. Kalau tidak, mengapa dia berani menggunakan scorching nine suns? Karena Yao melihatnya, dan bahkan jika dia menyangkalnya, Yao tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, Luan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Intuisi. Yao berkata dengan lembut, intuisi saya selalu akurat. Luan sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Yao tidak berbohong. Dari kelihatannya, Yao bisa melihat level teknik pembelahan surga dalam sekejap. Mungkin karena keunikan semoku itu. Jangan beritahu siapapun. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, jika teknik surgawi peringkat tujuh bocor, itu cukup untuk membuatku bencana yang fatal. Aku tahu. Yao tersenyum dan berkata, meskipun saya bukan guru surgawi, saya masih tahu aturannya. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Luan tersenyum dan menatap Xiao Tong. Xiao Tong dengan cepat menganggup juga. Meskipun dia tidak tahu apa arti, teknik surgawi peringkat minus tujuh, sepertinya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Pada saat itu, Luan menoleh dan melihat ke luar jendela. Meskipun dia telah berhasil mengolah urat off the ocean, ombak yang mengamuk, kilat, dan guntur di luar tidak dapat diubah. Mereka hanya bisa menunggu badai berlalu sebelum membuat rencana. Tiga ratus tiga puluh sembilan. Empat hari kemudian, Luan duduk bersila di pantai. Dia perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang. Cuaca cerah dan tidak ada awan di langit. Badai mengerikan itu akhirnya berlalu kemarin. Badai telah berlangsung selama tiga hari, dan aura menakutkan itu telah membuat Luan merasakan kekuatan alam. Sekarang, cuaca sudah benar-benar cerah. Ditambah dengan angin laut yang hangat, pasir di pantai mengering dengan sangat cepat. Orang-orang yang telah terkurung selama tiga hari mau tidak mau keluar untuk beristirahat. Mereka duduk di pantai dan menikmati angin musim dingin yang hangat. Dalam tiga hari, mereka bertiga tinggal di bawah satu atap. Hubungan mereka juga sedikit membaik. Meskipun Yao masih tidak banyak bicara, terlihat jelas bahwa dia menjadi lebih ceria setelah mereka menjadi lebih akrab satu sama lain. Dia juga berbagi banyak pengalamannya di jalan dengan mereka berdua. Namun, dia tidak menyebutkan apapun tentang Sengoku yang membuat Luan penasaran. Tentu saja, karena Yao tidak mengatakan apa-apa, Luan tidak akan bertanya, juga tidak akan mengungkapkan keinginannya untuk tahu. Xiao Tong juga membicarakan banyak hal selama tiga hari, termasuk situasi di kota Laut Selatan, berbagai keluarga, dan situasi di lautan. Namun, Luan tidak memperhatikan hal-hal ini. Dia tidak ingin tinggal di South Sea City terlalu lama. Apalagi sekarang setelah dia berhasil mengolah Rat of the Ocean, dia ingin pergi secepat mungkin. Mulai dari kota Meteor Trail hingga kota Perbatasan Tengah, dia sudah mengerti bahwa ada masalah yang tak terhitung jumlahnya di kota. Dibandingkan dengan masalah semacam itu, dia bisa menemukan tempat terpencil untuk berkultivasi atau melakukan petualangan nyata. Setelah beberapa saat, hari sudah hampir siang. Itu juga waktunya makan siang. Selama tiga hari terakhir, mereka bertiga telah makan jatah kering. Meskipun Luan tidak keberatan, dia tahu bahwa kedua gadis itu tidak terbiasa. Cuaca akhirnya membaik, jadi dia siap menangkap ikan untuk dimakan. Luan berdiri dan berjalan ke permukaan laut di bawah tatapan penasaran kedua gadis itu. Karena ombak, banyak ikan yang hanyut di dekat pulau. Selain itu, airnya sangat jernih. Bahkan jika seseorang tidak menyelam ke dalam air, mereka masih bisa melihatnya di permukaan. Saat Luan menginjak air, air di bawah kakinya langsung membeku. Dia berjalan di permukaan laut, meninggalkan jalur es di permukaan laut. Ketika kedua gadis itu melihat ini, mata mereka tidak bisa tidak berbinar. Perilaku seperti ini sangat menyelaukan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Ini memang sesuatu yang tidak bisa dilakukan Luan di masa lalu. Namun, sejak dia berhasil mengolah rat of the ocean, dia telah menemukan bahwa kontrolnya atas deep ice tidak hanya meningkat pesat, tetapi dia juga mendapatkan pemahaman yang cukup tentang udara dinginnya. Tidak hanya dia bisa melepaskan es sekarang, dia juga bisa mengeluarkan udara dingin. Bagi Luan, ini bukanlah terobosan kecil. Ketika Luan berjalan sekitar 10 kaki jauhnya, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke laut. Ada beberapa gerombolan ikan yang berenang di laut. Luan memperhatikan yang relatif besar dan langsung melambaikan tangannya. Dalam sekejap, es panjang menjulur dari tangannya. Es itu menembus ke dalam air, langsung menuju ikan yang dalamnya sekitar satu zang, dan menembusnya dengan akurat. Kemudian, Luan menarik es itu sedikit demi sedikit dan menangkap ikan itu di tangannya. Setelah mengulangi proses tersebut, Luan segera kembali dengan tiga ikan di tangannya. Menempatkan ketiga ikan itu di atas batu, Luan mulai mengebor kayu untuk menyalakan api. Melihat ini, kedua gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Yau bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kamu seorang guru surgawi? Tidak bisakah kamu melepaskan apimu saja? Luan tersenyum canggung dan berkata, aku ingin mencoba mengebor kayu untuk menyalakan api. Sebenarnya, dia juga merasa pahit. Dia ingin melepaskan apinya juga, tetapi api suci sembilan surga terlalu mendominasi. Dia takut sekali menyentuh ikan, ikan itu akan terbakar menjadi abu. Untungnya, Luan memiliki banyak pengalaman dalam menyalakan api, jadi dia segera menyalakan api. Setelah ketiga ikan tersebut diolah dan diletakkan di atasnya, aroma harum segera muncul. Mencium aromanya, perut kedua gadis itu keroncongan karena lapar. Ketika Luan membagikan ikan bakar kepada mereka, mereka segera mengambilnya dan memakannya. Sekarang, mereka merasa bahwa ikan bakar yang sederhana itu sangat lesat. Dengan masing-masing satu ikan besar, kedua gadis itu dengan cepat menghabiskan ikan di tangan mereka. Mereka melihat Xiaotong berbaring dengan nyaman di pantai. Bahkan Yao memiliki ekspresi lega yang langka di wajahnya saat senyum muncul di wajahnya. Lolos dari bencana, perasaan ini membuat hatinya yang semula dipenuhi keputus asaan, merasakan banyak harapan. Di dunia ini, orang itu bukan satu-satunya. Di sampingnya, Luan juga telah selesai memakan ikannya. Dia memegang sehelai rumput di mulutnya saat dia melihat ke laut yang jauh dengan tatapan serius. Karena badai telah berlalu, mereka tidak mungkin tinggal di sini selamanya. Mereka harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Pilihannya sangat sederhana. Mereka bisa menunggu kapal lewat, atau membangun kapal dan pergi. Namun, Luan bukanlah orang yang akan duduk dan menunggu kematian. Karena itu, dia segera berdiri dan memandangi kedua gadis di pantai itu. Aku akan membuat kapal. Luan berkata, kalian berdua tetap di sini dan jangan lari-lari. Meskipun pulau itu tidak besar, itu tetaplah sebuah pulau. Hutan itu juga sangat dalam. Dia takut sesuatu akan terjadi pada kedua gadis itu jika mereka tersesat. Kedua gadis itu dengan patuh mengangguk. Lagi pula, Luan adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Tidak lama kemudian, Luan membawa dua pohon besar dan berjalan keluar. Setelah itu, dia menggunakan berbagai metode untuk membuat kapal. Kali ini, dia ingin membangun sebuah kapal besar. Selain itu, dia memiliki pengalaman bekerja di dermaga, jadi dia sedikit banyak memiliki pemahaman tentang pembuatan kapal. Sementara Luan sibuk, kedua gadis itu datang ke sisinya untuk melihat apakah ada yang bisa mereka bantu. Namun, mereka ditolak oleh Luan. Luan mulai menyibukkan diri di depan kedua pohon besar itu. Dia sangat metodis. Tidak lama kemudian, bagian bawah kapal dibangun oleh Luan. Bagian bawah kapal memiliki panjang empat kaki dan lebar dua kaki. Sudah cukup bagi mereka bertiga untuk melakukan apa saja. Yao dan Xiao Tong melihat dari samping. Mereka tidak mengerti mengapa Luan masih sangat muda, tapi dia tahu banyak hal. Namun, saat Luan hendak mengubah arahnya untuk terus membangun, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia melihat ke laut yang jauh. Kedua gadis itu juga tertegun. Mereka mengikuti garis pandang Luan dan melihat ke atas. Segera, mereka melihat sebuah kapal besar datang dari jauh. Ada sebuah kapal. Melihat itu, kedua gadis itu langsung melompat ke girangan. Itu tidak sesederhana kapal. Juga akan ada orang di dalamnya yang akan memberitahu mereka di mana mereka berada dan arahnya. Luan juga sangat bersemangat. Namun, setelah dua nafas, wajahnya tenggelam. Kapal itu masih sangat jauh dari mereka, tapi memang sedang menuju ke arah mereka. Namun, dia benar-benar tidak mengerti. Tidak peduli apa, mereka masih berada di laut dalam. Mengapa sebuah kapal muncul saat ini? Luan meletakkan barang-barang di tangannya. Dia berdiri di tepi pantai dan melihat kekejauhan dengan serius. Karena dia adalah seorang guru Tao, panca inderanya jauh lebih baik daripada orang biasa. Dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat kedua gadis itu dari kejauhan. Namun, ketika kapal semakin dekat, dia akhirnya melihatnya dengan jelas. Dia langsung mengerutkan kening, dan wajahnya langsung tenggelam. Itu kapal bajak laut, kata Luan dengan suara berat. Saat mereka mendengar kata-kata Luan, tubuh kedua gadis itu menegang. Kegembiraan di wajah mereka juga tiba-tiba berakhir. Mereka tahu bahwa Luan tidak akan membohongi mereka. Wajah mereka digantikan oleh kepanikan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Si Ao Tong bertanya dengan cemas, haruskah kita bersembunyi dan keluar setelah mereka lewat? Di samping, Yao mengangguk setuju. Kedua gadis itu memandang Luan. Lagi pula, Luan adalah pilar mereka sekarang. Semuanya bergantung pada Luan. Alis Luan berkerut sedikit saat dia dengan hati-hati memeriksa penampilan kapal itu. Kapal itu tidak hitam. Layarnya tidak hitam. Juga tidak ada elang merah. Namun, Luan ingat bahwa kelompok bajak laut iblis surga adalah yang paling terkenal di seluruh wilayah laut. Mereka memiliki master surgawi tingkat 3. Dengan kata lain, kelompok bajak laut lainnya tidak memiliki master surgawi tingkat 3. Memikirkan hal ini, Luan menoleh untuk melihat Yao dan bertanya, bisakah kamu memberiku kekuatan berkat sekarang? Yao tertegun. Meskipun dia tidak bisa memberikannya kepada orang luar, Luan telah membuat pengecualian. Dia tidak keberatan memecahkannya beberapa kali lagi. Dia mengangguk dan berkata, Ya, itu bagus. Senyum cerah muncul di wajah Luan. Keseriusan dari sebelumnya benar-benar hilang. Melihat perubahan di wajah Luan, kedua gadis itu sedikit bingung. Mereka tidak tahu apa yang lucu tentang bajak laut. Yao bertanya, Apa yang harus kita lakukan? Ini sangat sederhana. Luan melihat ke kapal perompak di kejauhan lagi. Dia tersenyum dan berkata, Rob bajak laut. 340. Di kapal bajak laut. Kru bajak laut ini disebut kru bajak laut Pangfei. Asal usul nama itu sangat sederhana. Nama pemimpin bajak laut itu adalah Pangfei. Ada sekitar 60 orang di seluruh kru bajak laut, dan mereka semua ada di kapal besar ini. Saat ini, sebagai pemimpin kru bajak laut, Pangfei berdiri di geladak dengan semangat tinggi seperti seorang jenderal yang kembali dengan kemenangan. Di belakangnya, bawahannya sedang menghitung perbekalan. Ini karena mereka baru saja merampok kapal dagang pagi ini. Nyatanya, dia tidak menyangka akan seberuntung itu bertemu dengan kapal dagang begitu diam laut. Terlebih lagi, barang-barang di kapal dagang ini sangat kaya. Dengan uang ini, dia bahkan bisa berhenti menjadi bajak laut. Di sisi lain geladak, ada selusin orang yang diikat ke tanah. Semua orang diikat erat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka tidak lain adalah para tawanan di kapal dagang. Hanya satu dari mereka yang laki-laki, dan sisanya adalah wanita muda dan cantik. Pria parubaya itu bernama Gau Yi, dan dia adalah pemilik kapal dagang. Dia awalnya bergegas ke kota Nanhai dari jauh dengan barang dan keluarganya, tapi sayangnya, dia menghadapi badai beberapa hari yang lalu. Untungnya, kapal dagang menemukan sebuah pulau untuk berlabuh, tetapi pulau itu sedikit menakutkan. Seekor binatang aneh menyerang mereka, menyebabkan Master Surgawi di kapal terluka atau terbunuh, dan kapal itu hancur. Jika Master Surgawi di kapal tidak terluka atau terbunuh, bagaimana bisa kapal itu diserbu oleh kru bajak laut kecil ini? Orang-orang ini membunuh para guru Surgawi dan siapa saja yang bisa melawan, hanya menyisakan dia dan para wanita muda di kapal. Saat ini, Gao Yi menatap Pang Fei di kejauhan dengan kebencian. Dia tahu bahwa jika dia ditangkap oleh kru bajak laut, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Meskipun dia tidak tahu mengapa orang ini ingin membuatnya tetap hidup, akhirnya pasti akan tragis. Di samping, kedua putrinya juga ada di antara mereka. Dia juga tahu apa yang akan dihadapi para wanita ini di tangan para perompak. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih tidak nyaman. Pada saat ini, salah satu bawahannya tiba-tiba berlari ke belakang Pang Fei dan berkata dengan lantang, bos, semuanya dihitung. Sesuai dengan yang dikatakan kru. Kali ini, kita kaya. Mendengar ini, Pang Fei menganggup puas. Kemudian, dia menoleh untuk melihat orang-orang yang diikat di sebelah kiri dan melangkah mendekat. Ketika kerumunan melihat pemimpin bajak laut berjalan mendekat, para wanita berteriak ketakutan. Gao Yi, sebaliknya, terus mencondongkan tubuh ke depan, melindungi kedua putrinya di belakangnya. Ketika Pang Fei berjalan di depan gadis-gadis itu, ekspresi cabul di wajahnya tidak tersamarkan. Apalagi saat tatapannya berhenti pada dua wanita muda di belakang Gao Yi, senyumnya bersemi seperti bunga. Melihat ini, Gao Yi mengerutkan kening dan buru-buru berteriak, lepaskan mereka, dan aku akan memberimu sejumlah uang lagi. Pasti lebih dari ini. Mendengar ini, Pang Fei tertegun. Dia benar-benar memikirkannya dengan serius, tetapi setelah memikirkannya, dia menekan keinginan itu di dalam hatinya. Ini karena ada pepatah di antara para perompak bahwa mereka tidak boleh mempercayai kata-kata para pedagang. Pedagang ini pasti akan melapor ke pihak berwenang segera setelah mereka kembali ke kota Nanhai. Mereka bahkan secara pribadi akan mengeluarkan uang untuk membuat guru surgawi menimbulkan masalah bagi mereka. Terutama untuk kelompok bajak laut kecil seperti mereka, mereka tidak ingin mendapat masalah seperti itu. Aku bisa membiarkan putrimu pergi. Pang Fei menyeringai dan berkata, biarkan mereka tinggal di sini sekarang. Aku akan membiarkan mereka pergi ketika kamu sudah menyiapkan uangnya. Saat dia berbicara, Pang Fei menatap anak buahnya. Kemudian, para perompak menyerbu ke dalam kerumunan dan menyeret Gao Yi ke samping. Kemudian, mereka menangkap kedua putrinya. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Wajah Gao Yi ganas saat dia meraung keras. Namun, kekuatannya tidak sebanding dengan para perompak ini. Dia hanya bisa menyaksikan putrinya di bawah ke sisi Pang Fei. Melihat pemandangan seperti itu berkali-kali, Pang Fei tidak peduli sama sekali. Telapak tangannya bergerak maju mundur di tubuh kedua wanita itu. Kedua wanita itu terlalu takut untuk menolak. Melihat ini, hati Gao Yi berdarah. Lepaskan aku, dan aku akan menyiapkan uangnya sekarang. Gao Yi berteriak. Selama kamu tidak menyakiti mereka, aku bersedia membayar berapapun. Jangan sakiti mereka. Pang Fei mencibir. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Sebentar lagi, saya akan mengirim seseorang untuk mengirim Anda kembali ke kota Nanhai. Jika Anda berani melakukan hal lain, Anda dapat mengumpulkan mayat kedua putri Anda. Setelah berbicara, Pang Fei memeluk kedua wanita itu di masing-masing tangan dan membawa mereka ke dalam kabin. Tidak, biarkan mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Gao Yi meraung histeris. Dia ingin bergegas, tapi dia ditekan ke tanah dan ditendang. Namun, dia tidak peduli sama sekali dan terus berjuang. Namun, di dunia ini, jika seseorang tidak memiliki kekuatan, mereka tidak akan berdaya. Namun, saat Pang Fei hendak membawa kedua wanita itu ke kabin, salah satu bawahannya tiba-tiba berlari ke sampingnya dan buru-buru berkata, Bos, sepertinya ada seseorang di pulau di depan. Apa? Pang Fei tertegun. Dia meninggalkan kedua wanita itu dan berjalan ke geladak lagi. Dia datang ke haluan kapal dan melihat kekejauhan. Benar saja, ada seseorang yang berdiri di pantai pulau itu. Dilihat dari sosoknya, sepertinya itu adalah seorang pemuda. Saat ini, pemuda itu sedang melambai-lambaikan tangannya di pantai dan melompat-lompat. Pada saat yang sama, pemuda itu tampak sedang memegang sesuatu yang berkilau di tangannya. Itu sangat menyilaukan di bawah matahari. Di hati para perompak, apapun yang bisa bersinar sangatlah berharga. Hati Pang Fei tiba-tiba terasa gatal. Dia buru-buru berkata kepada orang-orang di sampingnya, berlayar, ke pulau itu. Ya, bawahan di sekitarnya buru-buru berteriak. Saat ini, Pang Fei melihat kedua wanita itu masih menggigil di kejauhan. Dia berkata kepada orang-orang di sampingnya, bawa mereka berdua ke kamarku. Aku akan pergi dan mencicipinya nanti. Ya, setelah bawahan mendengar ini, mereka membawa kedua wanita itu ke dalam kabin. Mata Gao Yi hampir keluar dari rongganya saat dia melihat putrinya dibawa pergi. Meskipun belum ada yang terjadi, sesuatu akan segera terjadi. Dia hanya bisa meneriaki Pang Fei, tetapi Pang Fei mengabaikannya. Perahu dipercepat menuju pulau kecil. Para pelaut di kapal bajak laut semuanya ahli. Mereka segera tiba di pulau itu. Hentikan kapalnya. Hentikan kapal. Orang-orang di geladak berteriak keras. Sangat cepat, kapal perlahan berhenti. Hanya ada satu pemuda di pantai besar itu. Di sisi lain, ada beberapa potongan kayu. Tampak jelas pemuda itu sedang membangun sebuah kapal. Karena itu hanya seorang pemuda, Pang Fei tidak terlalu memperhatikannya. Setelah kapal berhenti, dia berkata kepada salah satu bawahannya di belakangnya, turun dan lihat apa yang terjadi. Rebut benda itu di tangan pemuda itu dan bunuh dia langsung. Iya bos. Bawahan itu segera berkata. Dia mengambil pisau dan berjalan menuruni kapal. Segera, bawahan itu datang ke depan Luan dengan membawa pisau. Ekspresinya sangat tidak ramah. Dia langsung berkata, anak muda, serahkan benda di tanganmu. Kamu sedang membicarakan ini. Luan mengungkapkan senyum polos. Dia melambaikan inti kristal di tangannya dan berkata, jika kamu menginginkannya, datang dan dapatkan sendiri. Apa katamu? Wajah bawahan itu dipenuhi dengan kemarahan. Dia segera mengangkat pisaunya dan hendak menebas Luan. Namun, Luan tidak melawan. Sebaliknya, dia mundur selangkah, membiarkan pisau itu lewat tepat di depannya. Dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan, jika Anda menginginkan barang ini, katakan saja. Saya akan menjualnya kepada Anda. Petik 2. Petik 2. Bawahan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menebasnya lagi. Namun, kali ini, mata Luan berkedip. Belati muncul di tangannya dalam sekejap. Tubuhnya melintas ke depan, dan dia bergegas ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara mendesing. Gerakannya sangat cepat sehingga bawahannya hanya melihat bayangan dan hembusan angin. Setelah itu, dia merasakan hawa dingin di lehernya. Ini adalah kesadaran terakhirnya. Dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Bahkan setetes darah tidak mengalir keluar. Pang Fei, yang berdiri di geladak, tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia juga merasa bahwa pemuda itu tiba-tiba menjadi lebih cepat. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia salah melihat. Namun, dia sedikit terkejut bahwa bawahannya telah jatuh ke tanah. Dia berteriak, Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun! Teriakan ini menyebabkan seluruh tubuh Luan bergetar. Setelah itu, sudut mulutnya membentuk senyuman. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Pang Fei, yang berada di geladak. Pang Fei memandang pemuda yang sedang menatapnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi ekspresi pemuda itu telah mengalami perubahan yang menggemparkan dunia. Jika wajah pemuda itu masih kekanak-kanakan beberapa saat yang lalu, sekarang menjadi senyum yang dingin dan percaya diri. Saat dia merasa bingung, pemuda itu tiba-tiba menghilang. Pang Fei langsung panik. Dia buru-buru melebarkan matanya dan melihat ke bawah. Akhirnya, kali ini, dia melihat bayangan bergegas ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat bahkan dia tidak bisa menandinginya. Dia dengan cepat mundur. Ketika dia mundur kurang dari sepuluh kaki, Luan sudah muncul di haluan kapal. Dia mendorong dengan kedua kaki dan menembak ke arah Pang Fei seperti anak panah. Suara mendesing. Pang Fei terkejut. Dia buru-buru mengangkat penghalang tanah di depannya. Namun, saat penghalang ini muncul, itu dihancurkan oleh pukulan. Bang! Pukulan itu menghancurkan dinding dan mendarat dengan keras di dada Pang Fei. Dalam sekejap, dada Pang Fei terasa berat dan tubuhnya terbang keluar. Gemuruh. Pang Fei menabrak kabin. Luan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat para perompak di sekitarnya. Ternyata merampok bajak laut adalah hal yang sangat menarik. yang sangat menarik. Pak mulai. Pukulan itu menghancurkan oleh pukulan. Pukulan itu menghancurkan oleh pukulan. Pukulan itu menghancurkan oleh pukulan.